Bab 1721 banding 1721. Sejumlah besar aura iblis yang menakutkan muncul dari pusat dan sisi selatan wilayah surgawi timur sekaligus. Mereka mendistorsi semua ruang dan melahap semua cahaya di sekitar mereka tanpa pertanyaan. Sebuah tabut mendalam yang tampak jompo yang dapat menampung beberapa ratus ribu praktisi yang paling dalam bangkit dari selatan wilayah surgawi istan. Bahtera yang dalam itu sendiri tampak seperti bahtera yang dalam, tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang mengambang keluar dari kabut hitam. Itu tidak lain adalah Kaisar Yama sendiri, Yan Tian Xiao. Membunuh. Maka dimulailah penciptaan lautan mayat yang tak berujung. Di sekelilingnya, iblis Yama, Yama hantu, dan prajurit Yama bergegas menuju alam yang bergetar di depan mereka. Di sisi lain, para penyihir, roh jiwa dan hamba jiwa yang dipimpin oleh penyihir pertama Jie Xin dan Jie Ling juga memamerkan taring gelap mereka melawan musuh-musuh mereka. Tian Mu Yi dari alam surga kekaisaran, Huo Tian Xing dari alam bencana terasing, penyihir agung dari alam piton surgawi. Semua pijakan pada proyeksi Chi Wu Yao dan Kian Ye Ying Er berubah menjadi pusaran air gelap yang menghancurkan sekaligus. Alam bintang rendah dan menengah di utara daerah surgawi timur di atasi satu persatu, yang membuat mata semua orang terfokus pada mereka. Melebihi semua harapan, praktisi gelap yang mendalam dari raja dan sebagian besar alam bintang atas telah berhasil menyusup ke daerah tengah dan selatan daerah surgawi timur. Ada iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam bahtera mendalam para pengungsi yang melarikan diri dari alam utara. Tetapi tidak ada satu orang pun yang memperhatikan mereka sampai semuanya terlambat. Mudah untuk mengidentifikasi orang jahat. Aura mereka begitu kacau sehingga mereka sendiri tidak bisa mengendalikannya. Karena itu, mustahil bagi seseorang untuk menyembunyikan diri untuk waktu yang lama, apalagi seluruh kelompok orang jahat. Fakta itu benar selama jutaan tahun, sejak hari realem dewa itu sendiri didirikan. Itu hanya akal sehat. Dan tidak ada yang lebih menakutkan dan tidak dapat dipertahankan daripada sesuatu yang melampaui akal sehat. Ini adalah awal sebenarnya dari malapetaka iblis. Bumi yang tak terhitung jumlahnya dunia langsung diwarnai dengan kegelapan dan darah. Eternal Heaven Realem baru saja mentransfer kekuatan inti lebih dari 140 bintang atas ke utara untuk menghadapi serangan. Bahkan Raja Kerajaan telah menjawab panggilan untuk mempersenjatai dan meninggalkan kerajaan mereka. Akibatnya, wilayah selatan dibiarkan sebagian besar kosong dan tidak dijaga. Itulah saat kekuatan gelap dari dua raja wilayah di Finregen Utara menyerang. Mimpi buruk sejati turun ketika, suara surga abadi, Yunce menyebar ke seluruh wilayah surgawi timur. Titik. Sementara itu, di alam dewa surga abadi, semua orang terkejut setelah formasi teleportasi terpenting mereka dihancurkan, dan tiga aura kegelapan yang benar-benar menakutkan telah meletus dari tiga arah yang berbeda. Para penjaga, tetua surga abadi, para ajudator dan semua orang bergegas keluar dari istana dan aula mereka segera untuk menyelidiki mereka. Yang mulia Teyuh menatap ke depan tanpa menggerakkan satu otot pun. Pupil matanya menyusut, dan kulit kepalanya kesemutan tidak seperti sebelumnya. Itu karena dia tidak bisa percaya betapa kuatnya energi jahat itu. Tidak hanya mereka semua kaisar dewa, bahkan yang terlemah di antara mereka. Juga sekuat kaisar langit surga abadi, jika tidak lebih kuat. Tiga kaisar dewa. Bagaimana ini mungkin? Dari mana mereka berasal? Dan sudah berapa lama mereka bersembunyi di dalam alam surga abadi? Pikiran terakhir yang mengamuk di benaknya adalah yang terburuk dari semua. Ketiga kaisar dewa, begitu kuat sehingga dia secara positif terguncang dari ketakutan, telah muncul langsung di dalam perbatasan mereka, jadi sudah terlambat bahkan jika dia harus mengaktifkan penghalang penyegel terkuat mereka sekarang. Eternal Heaven Bell berdering tanpa peringatan. Dan ekspresi yang mulia Tai Yu yang sudah jelek berubah menjadi warna ungu yang baru. Dia segera berbalik dan bergegas menuju jantung alam dewa. Disanalah dia melihat sesosok hitam pekat berbalik untuk menghadapnya. Yun Che, Tai Yu yang terhormat bergumam dan mengalami kilas balik seketika. Dia telah merasakan aura Yun Che kembali di perbatasan wilayah Divin Utara, kembali ketika Zhou Qingchen meninggal, dan dia harus secara fisik menyeret Zhou Suzi pergi atau berisiko kehilangan kaisar dewanya. Namun, karena dia belum melihat sepenuhnya penampilan pemuda itu pada saat itu, ini secara teknis adalah pertemuan pertama mereka setelah berakhirnya bencana merah tua. Rasanya sudah lama sejak terakhir kali dia melihat Yun Che. Dalam ingatannya, mata Yun Che sejelas air. Saat menghadapi para tetua, tatapannya lembut dan penuh hormat. Ketika dia bertarung di panggung dewa yang dikerahkan, matanya dipenuhi dengan begitu banyak tekat yang menggerakkan hati siapapun. Dia terutama ingat saat dia menghadapi kaisar iblis pemukulan surga sendirian di tepi primal caos. Tidak ada anak muda di zaman ini yang bersinar seterang pria muda ini saat itu. Hari ini, rambut hitam Yun Che mengambang di belakangnya dengan kekuatan yang tak terlihat, setiap halai diisi dengan kegelapan yang tak terbayangkan. Senyumnya gelap dan menyeramkan, dan matanya hampir merupakan kumpulan jurang paling menakutkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Aura pemuda itu adalah dari tingkat 10 soferen surgawi, tetapi seluruh tubuhnya terasa sedingin es. Bulan, memisahkan, casket, Tai Yu bergumam pada dirinya sendiri. Itulah satu-satunya cara Yun Che bisa masuk tanpa ada yang memperhatikan. Meski begitu, mereka adalah raja, dan mereka telah mengizinkan penguasa surgawi, penguasa surgawi yang gelap tidak kurang, untuk menyelinap sampai ke inti mereka tanpa terdeteksi. Sangat memalukan untuk sedikitnya. Yang mulia Tai Yu mengangkat tangannya ketika cincin energi putih pucat muncul di antara jari-jarinya. Kekuatan besar tingkat 10 di Finmaster segera turun ke Yun Che. Tapi semua pemuda itu harus menawarkan penjaga alam surga abadi yang terkuat adalah senyum menakutkan yang tidak bisa dipahami. Dia mengangkat tangan untuk mengungkapkan bahtera mendalam berukuran merah di saku tangannya. Kemudian, dia menjentikannya ke udara dan melihatnya berubah menjadi raksasa sepanjang 30 ribu meter yang menghalangi matahari. Tai yang terhormat secara otomatis mendongak. Kemudian, matanya melebar seolah seseorang telah menyinari sejuta sinar cahaya menembusnya. Kianye Yinger adalah orang pertama yang melompat keluar dari pintu masuk tabut mendalam primordial, oracle surgawi memukul ke arah yang terhormat Tai Yu seperti ular emas. Di belakangnya, para pelahap bulan, utusan surgawi bulan pembakaran, dan pengawal bulan pembakaran yang dipimpin oleh Vendoki bergegas keluar dan membentuk tirai kegelapan raksasa yang putus asa yang menghancurkan langit itu sendiri. Kekuatan penuh alam burning moon telah turun ke alam dewa surga abadi. Pada saat itu, kejutan yang mulia Tai Yu dan sisa penghuni alam surga abadi lainnya hampir cukup untuk membunuh mereka di tempat. Di bawah kegelapan, suara master iblis terdengar lebih kejam dan bahkan lebih kejam daripada suara iblis sejati. Membunuh mereka semua, setiap manusia, setiap binatang, setiap tanaman, semua, harus, mati. Orang-orang iblis dari alam bulan yang terbakar tidak secara verbal menanggapi perintahnya. Mereka hanya melepaskan kegelapan, kekerasan dan kemarahan yang telah mereka tahan selama beberapa generasi terhadap makhluk-makhluk yang gemetar di bawah kaki mereka. Ledakan. Hanya sekejap yang diperlukan untuk mengubah tanah paling suci di wilayah surgawi timur menjadi medan perang yang berdarah dan berasap. Para pewaris dari kekuatan abadi realam surga abadi disebut penjaga karena suatu alasan. Itu karena mereka tidak hanya mewarisi kekuatan, tetapi juga keinginan untuk melindungi alam surga abadi, wilayah surgawi timur, dan keadilan. Tidak hanya itu, Gwardian bukan satu-satunya yang melakukan kehendak ini, itu juga termasuk semua penghuni alam surga abadi. Momen shock hanya berlangsung sesaat. Ketika darah tumpah melintasi tanah suci dari alam surga abadi, ketika wajah-wajah yang mereka kenal sebelumnya hancur berkeping-keping tepat di depan mata mereka, kepercayaan mereka segera mengubah mereka menjadi binatang buas yang akan melakukan segalanya untuk melindungi apa yang penting bagi mereka. Para praktisi mendalam dari alam surga abadi dan alam bulan terbaras saling bentrok seperti binatang buas. Kedua belah pihak menggunakan taring tertajam mereka untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Mereka bertempur di alam dewa surga abadi. Jumlah Eternal Heaven realam praktisi yang mendalam setidaknya seratus kali lebih besar dari Burning Moon realam. Namun, Zhou Suzi, enam penjaga, dan setengah tua-tua baru saja pergi untuk memadamkan serbuan di utara. Sementara itu, alam Burning Moon telah muncul dengan semua pelahap bulan dan utusan surgawi Burning Moon mereka. Tidak hanya itu, mereka harus berurusan dengan Kianye Yinger, tiga leluhur yama yang menakutkan. Dan iblis menguasai dirinya sendiri, Yun Che. Pertempuran mengerikan meletus di tanah yang tak seorang pun berani menodai sebelumnya. Begitu banyak darah tumpah sehingga mulai membentuk kabut yang menutupi seluruh dunia seperti awan. Kianye Yinger dan yang terhormat Tai Yu masih saling bertarung. Mereka berdua level 10 master surgawi, sehingga dunia di bawah mereka menderita setiap kali mereka bentrok. Yun Che melayang ke udara dan menatap acuh-ta'acuh pada lautan darah yang menyebar dengan cepat di bawah kakinya. Kemudian, dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan bergumam. Bencana, dan, kemalangan. Dunia tiba-tiba menjadi redup ketika kegelapan turun dari atas. Badai raksasa kegelapan muncul entah dari mana setelah Yun Che mengucapkan kata-kata itu. Pada saat yang sama, sinar hitam tiba-tiba masuk ke mata para pelahap bulan dan utusan surgawi pembakaran bulan. Badai kegelapan menyapu seluruh ruang dan memasuki tubuh praktisi yang dalam dan gelap. Elemen gelap yang dikandungnya begitu tebal sehingga menggelegak, dan meningkatkan pelahap bulan dan aura utusan surgawi pembakaran bulan seperti orang gila. Di alam dewa surga abadi, Gwardian adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk melawan para pelahap bulan dengan pijakan yang sama. Namun, itu dengan cepat berubah ketika dunia menjadi gelap, dan para pelahap bulan tiba-tiba tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka segera ditekan dan dilemparkan kembali dengan kekalahan. The burning moon utusan surgawi membuat karya cepat dari tetua surga abadi juga. J.I.E. H.A. 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 Tiba-tiba, tawa gila yang terdengar seperti berasal dari tenggorokan roh jahat menembus semua keributan di medan perang dan ketelinga semua orang. Seorang lelaki tua yang bengkok telah mencabik-cabik ruang itu sendiri dan meraih kepala wali dalam genggaman besi. Yang terakhir baru saja dipukuli kembali oleh Fendauki ketika dia ditangkap oleh tangan, seperti cakar mengerikan. Dan saat berikutnya, energi hitam mengalir ke kepalanya dan seluruh tubuhnya meledak menjadi potongan-potongan berdaging yang terbang puluhan kilometer jauhnya sebelum akhirnya memukul tanah. Itu sekeras kejam. Dia bukan guardian pertama yang binasa di era ini, tapi cara dia meninggal jelas yang terburuk dalam semua sejarah realem surga abadi. Tai Huan, yang mulia Tai Yu berteriak begitu keras sehingga darah terbentuk di tenggorokannya. J.I.E. H.A. Setelah Hian Wan melakukan debutnya, raksasa kerangka setinggi setidaknya 300 ribu meter jatuh dari langit dan menabrak tanah dalam satu ledakan raksasa. Itu adalah Hian Tu, di mana dia mendarat, kolom kegelapan melesat ke langit, dan tanah itu berubah menjadi lubang neraka raksasa. Ratusan ribu orang dimusnahkan dalam sekejap, dan hanya dua tetua surga abadi yang berhasil melarikan diri hanya dengan beberapa luka. Tetapi mereka hanya bertahan setengah nafas lebih lama dari saudara-saudara mereka. Sepasang cakar hitam melewati punggung mereka sebelum mereka bisa melakukan apa saja dan merobeknya menjadi berkeping-keping. Hal terakhir yang mereka dengar adalah tawa Yantu yang aneh, haus darah dan gembira. Mereka berdua level 2 di Finmaster, namun mereka sama sekali tidak berdaya sebelum teror itu adalah Yantu. Setelah hidup di Laut Tulang Kegelapan abadi selama jutaan tahun, ketiga leluhur Yama telah tumbuh begitu kuat sehingga mereka benar-benar menakutkan. Apa yang seharusnya menjadi kebuntuan sementara segera berubah menjadi pembantaian sepihak setelah mereka muncul. Yang Mulia Tayu tidak berani berpaling dari kianya yinger bahkan untuk sesaat karena betapa kuatnya dia, tapi tidak ada yang mengabaikan bau darah tebal yang memenuhi paru-parunya atau jeritan mengerikan yang menusuk hatinya. Selain itu, dia tidak bisa mengerti mengapa kianya yinger, yang telah dilumpuhkan dan dirampok warisan dan kekuatan surgawi oleh kianya fantian sendiri, mampu menumbuhkan kekuatan ini dalam waktu singkat. Tiba-tiba, dia melihat sekilas Yun Che dari sudut matanya. Mengambang di udara, pria muda itu dikelilingi oleh badai kegelapan. Semua orang iblis di bawah kekuasaannya bertarung seperti mereka menggunakan narkoba. Bang! Dia mengayunkan cincin putih di tangannya di Divine Oracle, dampak memisahkan ruang antara dia dan kianya yinger. Lalu, dia mundur dan menyerbu Yun Che tanpa peringatan. Namun, dia nyaris tidak terbang beberapa meter ketika cakar hitam pekat tiba-tiba muncul langsung di jalannya. Tawa gelap, menghina dari tiga-tiga segera diikuti. Kembali ke taman bermainmu, goreng kecil. Jihehehe. Terkejut, Tai Yu mencoba melakukan putaran cepat di udara, tetapi cakar masih menggaruk tulang rusuknya. Ledakan. Sebuah ledakan hitam seperti api penyucian meledak di titik kontak, dan yang mulia Tai Yu dikirim terbang sementara darah hitam tumpah di bibirnya. Dia segera menstabilkan dirinya dan mencoba menagih Yun Che lagi. Namun, dia membeku ketika dia melihat dunia di sekitarnya. Dia berada di alam dewa surga abadi, satu dari hanya tiga kerajaan di seluruh wilayah surgawi timur. Ini adalah alam suci yang telah membawa seluruh sejarah dan kemuliaan mereka sejak didirikan. Tapi dimanapun dia memandang, satu-satunya hal yang masuk ke dalam pandangannya adalah kehancuran berlumuran darah. Bangunan-bangunan yang melambangkan kerajaannya runtuh. Saudara-saudaranya dan murid-muridnya berteriak, menangis, dicabik-cabik, dibunuh dan dimasukkan ke dalam gunung-gunung tulang dan lautan darah di bawah kakinya. Tiga penjaga terakhir dari keluarganya yang ia bagikan persahabatan persaudaraan diserang oleh para pelahap bulan yang mengamuk. Salah satu dari mereka digigit tangan, dan yang lain memiliki tiga lubang hitam di tubuh mereka. Uh! Wali yang lain, yang mulia Tai Yao yang terluka parah dipecah menjadi tiga bagian setelah gesekan dahsyat dari Yan Wan. Hanya sepuluh hari yang lalu, mereka mengobrol dan minum bersama dengan gembira. Ayah Kerajaan, Ayah Kerajaan, WAAA, petik dua. Dia mendengar keturunan kaisar Tuhannya menangis dan berteriak di atas paru-paru mereka. Dia memalingkan matanya hanya untuk melihat mereka robek seperti rumput layu oleh sabit kegelapan saat mereka melarikan diri. Tidak ada yang mati dengan mayat utuh tertinggal. Uh! Ah! 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 Matanya kehilangan semua warna, dan kulitnya sepucat mayat. Setiap rambut, setiap pori di tubuhnya bergetar hebat. Beku karena kaget, yang bisa dilakukannya hanyalah mengerang seperti orang yang sekarat. Mimpi buruk. Ini pasti, hanya mimpi buruk. Yunce menurunkan lengannya dan menarik bencana dan kemalangan. Karena itu tidak lagi diperlukan. Tanpa melirik sekilas pun pada Yang Mulia Tae Yu, dia berlari ke arah tahap dewa yang diberikan. Suatu kali, dia membuat namanya di panggung ini. Suatu kali, itu bahkan membuatnya bangga, dan mengisinya dengan kerinduan. Di atas panggung dewa yang diberi kesepakatan, ia mengedarkan hukum ketiadaan sebelum melepaskan energi kegelapannya yang dalam. Formasi mendalam yang sunyi mulai bersinar dan mengembang di langit. Pada saat yang sama, tablet bintang dari setiap sudut wilayah Divin Timur mulai bersinar redup dengan cahaya. Itu adalah formasi proyeksi besar yang telah ditetapkan realem surga abadi untuk konvensi dewa yang mendalam di masa lalu. Heh, Yunce mengeluarkan tawa rendah saat dia mendorong formasi proyeksi besar perlahan ke langit. Dia bergumam, Ini akan sangat memalukan untuk melewatkan pertunjukan yang fantastis. Tidakkah Anda setuju? Old Dog Eternal Heaven Bab 1722 banding 1722 Perbatasan utara wilayah surgawi timur Ketika suara surga abadi mulai berdering di udara, wajah Zhou Suzi dan semua orang dari alam surga abadi dewa berubah secara dramatis ketika kebingungan muncul di mata mereka. Yun, Che, Zhou Suzi memutar kepalanya ke arah langit, tatapan menyeramkan melintas di wajahnya. Dia tidak akan pernah melupakan suara Yunce, bahkan jika dia mati. Namun, panik yang dalam, shock, dan ketakutan muncul di wajahnya setelah itu. Itu jelas suara surga abadi, sesuatu yang hanya bisa dilepaskan oleh bel surga abadi. Ini berarti bahwa Yunce saat ini berada di alam surga abadi. Dan bel surga abadi terletak di jantungnya. Ayah kerajaan, ini terdengar seperti suara surga abadi. Zhou King Feng berkata dengan suara berat, Mungkinkah? Apa? Apa yang terjadi? Para penjaga yang bersamanya mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Untuk sesaat, mereka nyaris tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri. Pada saat ini, jade transmisi suara Zhou Suzy dan semua guardian mulai berkedip dan berdengung dengan intensitas luar biasa. Suara parau yang bergetar dipenuhi ketakutan dan kepanikan mulai membanjiri mereka. Ayah kerajaan, orang-orang jahat telah menyerbu. Kami tidak tahu bagaimana mereka muncul di dunia kami. Tapi ayah kerajaan, Anda harus bergegas kembali. Kamu harus cepat kembali. Petik 2 Tuanku, tiga monster yang sangat menakutkan telah muncul di dunia. Semua formasi utama kami telah dihancurkan. Juga, apa, apa itu, Bahtera Merah yang mendalam. A-a-a-a-ha-ha-ha-ha. Petik 2 Tuanku, surga abadi kita sedang diserang. Kembali dengan cepat untuk membantu kami. Petik 2 Titik-titik Sebagai salah satu kerajaan raja wilayah Surgawi Timur, mereka adalah kekuatan yang berdiri di puncak era saat ini. Mereka tidak takut pada musuh apapun dan tidak ada yang berani membuat masalah di wilayah mereka. Namun, transmisi suara yang membombardir mereka sekarang merobek hati dan pikiran mereka. Setiap kata memenuhi Zou Suzy dengan ketakutan yang dingin. Alam dewa surga abadi selalu dikelilingi oleh penghalang isolasi dan jika mereka benar-benar bertemu dengan bahaya kolosal, mereka dapat mengaktifkan penghalang yang praktis tidak bisa dihancurkan, yang setara dengan absolute star soul barrier. Namun, ketika suara-suara ketakutan yang tanpa alasan itu bergema di benaknya. Dia hampir tidak bisa percaya, bahkan tidak bisa membayangkan, situasi menakutkan macam apa yang tiba-tiba menghadang mereka. Itu juga pada saat ini bahwa transmisi suara jades dari semua raja kerajaan yang lebih tinggi mulai berkedip seperti gila. Ekspresi mereka mulai berubah dan masing-masing lebih jelek daripada yang terakhir. Ketakutan dan kepanikan mulai muncul di mata mereka, dan seolah-olah mereka semua telah terperangkap dalam mimpi buruk. Sekte Master, orang-orang iblis telah menginvasi. Kami saat ini dikelilingi oleh mereka. Petik 2 Ayah Kerajaan, Anda harus kembali secepat mungkin. Setan-setan ini tidak ada habisnya dan beberapa dari mereka bahkan adalah Master Surgawi. Penghalang perlindungan Sekte kami akan segera hancur. Petik 2 Sekte Master, kami menghadapi banyak orang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Penatua ke-9 sudah. Ah, Tuan Muda, Tuan Muda, O-W-A-A-A-H. Petik 2 Telinga mereka berdering dengan berita bahwa dunia bintang mereka, Sekte mereka, sedang dikepung. Ratapan menyedihkan dan suara ledakan energi meledak mengisi transmisi suara pendek ini dan seolah-olah mereka melihat lautan darah yang menyebar di depan. Dari mereka, 143 Raja Kerajaan ini telah menanggapi panggilan Alam Dewa Surga Abadi, dan mereka bahkan telah membawa semua pasukan elit kerajaan mereka bersama-sama dengan mereka. Mereka datang ke perbatasan utara untuk mengepung dan memusnahkan semua iblis. Namun, orang-orang jahat sekarang telah muncul di wilayah selatan dan mulai menyerang rumah mereka yang tidak dijaga. Lebih jauh lagi, orang-orang jahat yang menyerang rumah mereka jauh lebih menakutkan dalam hal kekuatan dan jumlah. Mereka terpana dengan perkembangan ini. Darah mulai mengalir dari wajah mereka ketika tubuh mereka bergetar hebat. Mereka tidak percaya apa yang terjadi. Mengapa dan bagaimana iblis muncul di wilayah selatan. Semua berita, semua indera mereka, memberitahu mereka bahwa iblis-iblis telah berlari liar di wilayah utara. Terlebih lagi, jumlah orang iblis jauh melebihi perkiraan terliar mereka. Berapa banyak orang iblis yang telah memobilisasi wilayah surgawi utara. Bagaimana mereka muncul di wilayah selatan. Seluruh tubuh Zhou Suzi menjadi dingin. Dia menatap Chiwuyo dan suaranya bergetar saat dia berbicara. Betapa ratu iblis yang hebat. Daerah surgawi utara yang hebat. Petik 2. Kaisar Dewa Surga Abadi. Sebelum Zhou Suzi bahkan selesai berbicara, seorang raja kerajaan yang lebih tinggi berteriak kepadanya dengan suara serak. Dia praktis bergegas ke Zhou Suzi dan wajahnya bengkok saat dia berteriak kepadanya dengan suara serak, cepat. Formasi teleportasi besar. Cepat dan aktifkan formasi teleportasi besar. Sekte saya dikepung dan saya harus kembali. Saya perlu kembali. Petik 2. Raungan parau yang memekakan telinga mengejutkan dan membangunkan semua orang, seolah membangunkan mereka dari mimpi. Tidak ada raja kerajaan yang lebih tinggi bahkan bisa diganggu dengan ratu iblis utara pada saat ini. Mereka semua bergegas menuju Zhou Suzi saat mata mereka melotot kaget dan ketakutan. Mereka mulai berteriak dan memohon Zhou Suzi dengan suara yang sangat serak. Cepat. Formasi teleportasi. Di mana formasi teleportasi? Petik 2. Jika saya tidak kembali sekarang, sekte saya sudah selesai. Pemimpin para iblis yang menyerang sekte saya kemungkinan besar adalah seorang master surgawi tingkat 5 atau lebih kuat. Surga Abadi Dewa Kaisar. EMPROR Dewa Surga-Surga Yang Abadi. Petik 2. Ledakan. Gelombang energi meledak keluar. Di bawah kekuatan guardian, semua raja kerajaan yang bergegas menuju Zhou Suzi didorong dengan keras ke belakang. Zhou Suzi menarik nafas dalam-dalam saat ia berusaha menenangkan diri. Suaranya berat dan penuh dengan rasa sakit saat dia berkata, fondasi pembentukan dimensi besar di alam Surga Abadi Dewa telah hancur. Kami, ditipu oleh setan ini. Petik 2. Dasar pembentukan mereka telah hancur dan Great Void Cauldron telah jatuh ke tangan Yun Che. Bahkan jika Zhou Suzi dan ke-6 penjaga yang menemaninya memiliki kekuatan untuk melintasi langit, tidak ada cara mereka bisa membangun formasi dimensi yang dapat menghubungkan utara dan selatan daerah surgawi timur dalam waktu yang singkat. Ayah, tertipu. Kau membuatnya terdengar sangat mengerikan, kata Chiwuyo dengan suara ceria. Alek cerdas yang membawa mereka semua ke sini bukan ratu ini, kau tahu. Itu kamu, Kaisar Dewa Surga Abadi. Tapi sekarang kau mau menyalahkan aku yang kecil dulu. Betapa tidak tahu malu. Petik 2. Kata-kata Chiwuyo mengenai Zhou Suzi seperti seember air dingin yang menusuk jiwa. Transmisi suara terus berdering di telinganya, masing-masing suara lebih cempreng dan ngeri daripada yang terakhir, dan dia merasa seolah-olah pedang yang tak terhitung jumlahnya menjerumuskan ke dalam hatinya. Eternal Heaven God Emperor, kami semua datang ke sini dengan, Raja Kerajaan yang lebih tinggi diambang merobek kulit kepalanya terbuka. Matanya berenang dengan panik dan kebingungan dan dia segera sadar. Tidak peduli seberapa marah atau kesalnya dia, orang yang dia ajak bicara adalah Kaisar Surga Dewa Abadi. Jadi bagaimana dia bisa mengutuknya? Bagaimana dia bahkan berani mengutuknya? Dia tiba-tiba melompat berdiri dan bergegas ke selatan saat dia meraung dengan suara serak, Pergilah. Ayo pergi. Sekarang satu raja kerajaan yang lebih tinggi sudah angkat bicara, apa yang harus mereka tunggu? Setelah beberapa saat, aura mendalam yang tak terhitung jumlahnya meletus dengan kekuatan penuh. Individu-individu kuat yang telah melintasi setengah wilayah surgawi yang akan berkumpul di sini dengan gila-gilaan menuju ke selatan, ke arah di mana letak bintang mereka. Tak satupun dari mereka bahkan repot-repot mengajukan perpisahan Zou Suzy, apalagi ragu. Orang jahat apa? Apa ratu iblis dari utara? Mereka bahkan tidak bisa diganggu tentang hal-hal itu sekarang. Alam bintang mereka, sekte mereka, fondasi nenek moyang mereka, istri dan anak-anak mereka. Pada saat ini, mereka diserang oleh bencana iblis yang sangat menakutkan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah pulang secepat mungkin. Mereka benci bahwa mereka tidak bisa membakar esensi darah mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka bahkan sedikit. Zou Suzy benar-benar kehilangan kendali atas situasi. Bahkan otoritas yang bermartabat dari alam surga-surga abadi sama sekali tidak berguna dalam keadaan seperti itu. Zou King Feng juga mendesak ayahnya dengan cemas. Ayah kerajaan, kita harus kembali secepat mungkin. Orang-orang jahat yang menyerang tampaknya jauh lebih menakutkan daripada yang kita impikan. Jika kita tidak, jika tidak, itu mungkin sudah terlambat. Petik 2. Petik 2. Zou Suzy mengedarkan energi yang mendalam melalui tubuhnya saat dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya, tetapi dadanya sudah naik turun dengan keras dan dingin yang menembus tulang sudah lama menyebar dari jantung ke seluruh tubuhnya. Ratapan keputusasaan benar-benar mulai berdering di telinganya. Tai Yu dan sisa penjaga tetap tertinggal di alam surga abadi dewa bersama dengan semua tetua mereka. Mereka juga memiliki miliaran murid dan itu bahkan adalah kampung halaman mereka. Bagaimana situasi menjadi begitu buruk dalam waktu sesingkat itu? Kembali, dia mengepalkan giginya dengan sangat keras sehingga hampir hancur saat dia memberikan perintah itu. Tak satupun dari orang-orang dari alam surga abadi dewa yang berani ragu bahkan untuk sesaat. Badai dibiarkan mengepul di belakang mereka ketika mereka bergegas untuk pulang. Kamu ingin pergi? Bibir menyihir Chi Uyao melengkung menjadi senyum kecil. Apakah kamu meminta izin ratu ini? Kabut hitam yang menghamuskan tubuh Chi Uyao menyebar dan dengan lembut menyapu seperti sutra hitam. Gerakan sederhana itu sendiri segera menciptakan bekas luka hitam di ruang angkasa yang panjangnya ratusan kilometer. Seolah-olah dia telah mengukir jurang kegelapan ke dalam tatanan realitas. Langit dan bumi terbelah di bawah kekuatan, jurang maut itu. Murid sekte yang lebih lemah langsung tertelan olehnya dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka berubah menjadi ketiadaan. Bang, 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 bang. Sejumlah besar individu yang kuat menghantam tanah dan beberapa dari mereka menderita luka berat di tempat. Namun, tidak ada satu orang pun yang berbalik untuk membalas. Bahkan, mereka bahkan tidak repot melirik ke arahnya. Mereka segera naik ke langit lagi saat mereka mati-matian bergegas ke selatan. Adegan yang sangat aneh dan konyol diputar di perbatasan utara Eastern Divine Region. Kerumunan besar dari daerah Suci Divine yang mendalam berusaha melarikan diri ke selatan dengan sekuat tenaga. Sementara itu, satu orang, Chi Wu Yao, sedang mengumpulkan 10 juta orang sendirian dan setiap kali dia menyerang, dia mengambil banyak nyawa. Jelas ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak, namun tidak ada yang peduli untuk berbalik dan menyerangnya. Rumah mereka dikepung oleh orang-orang iblis, jika mereka terlambat bahkan sepersekian detik, seluruh sekte dan klan mereka mungkin sudah dihancurkan. Sekarang bahkan akar mereka akan dicabut, di mana mereka dapat menemukan hati atau waktu untuk melawan Chi Wu Yao. Gemuruh. Surga Abadi Dewa Kaisar memutar kepalanya untuk melihat kembali padanya. Dia melemparkan kocokan ekor kuda dan kekuatannya bertabrakan dengan kekuatan Chi Wu Yao di udara. Pada saat yang sama, dia menghancurkan tiga kristal berwarna aneh di tangannya, menyebabkan tiga formasi kecil transmisi suara muncul. Alam Dewa Kerajaan Brahma, Dewa Bintang Rim, Alam Dewa Bulan. Alam Dewa Abadi Dewa sedang diserang dan situasinya sangat parah. Tolong selamatkan kami. Formasi mendalam transmisi suara menghilang dan Zhou Suzi berhasil menenangkan dirinya sedikit. Dari transmisi suara yang datang dari Alam Dewa Surga Abadi, ia tahu bahwa formasi dimensi yang menghubungkannya dengan tiga kerajaan lainnya telah dihancurkan juga. Namun, mengingat jarak antara kerajaan raja dan kecepatan ekstrim di mana mereka bisa merespons, mereka pasti akan tiba dalam beberapa jam. Mengingat jumlah kekuatan yang telah dia tinggalkan di Alam Dewa Surga Abadi dan fondasi bernilai ratusan ribu tahun mereka, tidak peduli seberapa buruk situasinya, mereka pasti masih bisa bertahan selama beberapa jam. Setelah itu, dia berputar untuk berbenturan dengan Chiwi Yau sebelum dia mengeluarkan raungan yang dalam. Kalian semua harus kembali ke Alam Dewa Surga Abadi secepat mungkin. Jangan berhenti untuk apapun. Petik 2 Gemuruh Kekuatan Surga Abadi Dewa Kaisar bentrok dengan kekuatan Ratu Iblis, menyebabkan bumi dan langit terbelah. Iblis Queen Wilayah utara Anda menghancurkan alam bintang Anda sendiri dan membingkai Alam Dewa Surga Abadi saya. Dan sekarang Anda bahkan menyiksa wilayah surgawi timur kita sedemikian rupa. Petik 2 Hati Iblis jahat dan kejam, perbuatan jahatmu sangat banyak sehingga mereka bisa memenuhi langit. Baik surga maupun bumi tidak bisa mentolerir perbuatan jahat Anda. Tidakkah kamu takut bahwa hukum surga akan menghancurkanmu? Petik 2 Setiap kali Zou Suzi melambaikan kocokan ekor kuda di tangannya, cahaya yang dalam yang bersinar seterang matahari tengah hari menyinari darinya. Imperius mungkin muncul di matanya yang geram dan kata-kata kemarahan yang benar muncul dari mulutnya seperti gemuruh guntur. Tapi Chiwi Yau bahkan tidak berkenan untuk membalasnya. Sebagai gantinya, dia memberkahinya dengan senyum mengejek. Dia menunjuk satu jari ke arahnya saat cahaya berkedip di mata iblisnya. Semua cahaya di daerah itu padam dalam sekejap saat wilayah raksasa kegelapan muncul di dunia seperti jurang iblis. Ini melahap kekuatan surgawi-surga abadi di daerah itu dan meledakkan Zou Suzi puluhan kilometer ke belakang dalam sekejap berikutnya. Apakah itu kekuatannya yang mendalam atau kekuatan jiwanya? Zou Suzi bukan tandingan Chiwi Yau. Dan ini adalah sesuatu yang sangat diasa dari 10 ribu tahun yang lalu. Namun, Chiwi Yau tentu saja tidak bisa mengalahkan Zou Suzi dalam waktu singkat. Sangat jarang bagi kaisar-kaisar dewa untuk benar-benar memiliki bentrokan senjata karena bahkan bentrokan paling sederhana dari kekuatan mereka akan mengakibatkan bencana yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kekuatan gelap Chiwi Yau dipenuhi dengan kekuatan yang menindas yang mengancam untuk membalikkan langit dan melahap dunia. Bahkan seseorang sekuat Zou Suzi merasakan dinginnya ketakutan ketika berhadapan dengan kekuatan itu. Bahkan jika dia meningkatkan kekuatan jiwanya hingga batasnya, dia masih tidak bisa menghilangkan perasaan takut yang halus tapi mengganggu itu. Ketika dia berhadapan dengan Chiwi Yau pada saat ini, dia merasa seperti iblis yang tak terlihat melekat erat ke jiwanya. Di tengah ruang yang runtuh dan cahaya yang hilang, Zou Suzi telah dipaksa mundur beberapa ribu kilometer bahkan sebelum satu jam berlalu. Meskipun ia tidak menderita luka serius, wajah dan lengannya sudah hangus hitam dan tubuhnya penuh dengan ratusan lubang hitam kecil, lubang yang telah diukir ke dalam tubuhnya oleh kegelapan melahap Chiwi Yau. Dia dalam kondisi yang sangat menyesal. Namun, Chiwi Yau bahkan tidak terlihat seperti tergores. Pada saat ini, bintang-bintang di sekitar bintang yang mereka dekati mulai mekar dengan cahaya aneh. Setelah itu, banyak proyeksi muncul di langit ketika mereka membuka lebih banyak tempat di wilayah surgawi timur. Begitu layar itu terbuka, ratapan kesengsaraan yang luar biasa mulai berdering di udara dan mata yang tak terhitung jumlahnya di wilayah surgawi timur segera melihat ke langit. Zou Suzi, yang berada di tengah-tengah mengangkat kocokan ekor kuda, tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat layar yang terbuka di atasnya. Tubuhnya kaku membeku dalam sekejap itu, dan dia tampak seolah-olah dia telah dihantam jutaan. Sambaran petir, fena berdarah yang tak terhitung jumlahnya segera muncul terbuka di mata yang telah diisi dengan cahaya surgawi. Pada saat ini, Chiwi Yau telah, dengan penuh kasih, tetap berada di tangannya saat dia duduk dan menikmati adegan yang sangat menghibur dan mempesona yang diputar di depan mata Zou Suzi. Darah, layar memperlihatkan padanya dunia yang sepenuhnya berlumuran darah. Reruntuhan berlumuran darah, orang-orang berlumuran darah, gunung-gunung mayat yang berdarah, tanah berlumuran darah. Bahkan langit dan awan telah diwarnai dengan warna darah yang sangat pekat. Reruntuhan yang berlumuran darah itu runtuh aola surgawi dan istana surga abadi. Gunung mayat berdarah terdiri dari tubuh para murid surga abadi yang tak terhitung jumlahnya. Kolam darah praktis bisa membentuk samudera darah surga abadi. Kabut berdarah, ratapan kesengsaraan, kematian. Tubuh Zou Suzi mulai bergetar semakin keras, dan urat darah di matanya meledak dengan panik karena seluruh tubuhnya tampak pucat. Seolah-olah semua darah telah tersedot keluar darinya dalam sekejap. Alam Dewa Surga Abadi, Kerajaan Raja Nomor 2 di wilayah surgawi timur yang begitu kuat sehingga biasanya tidak ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan ketika dia telah mendengar semua transmisi suara panik, bahkan ketika mereka mulai dipenuhi dengan rasa takut dan putus asa, kata, kekalahan tidak pernah terlintas dalam pikirannya sekalipun. Karena itu adalah Alam Dewa Surga Abadi. Bahkan jika dia telah mengerahkan sejumlah besar kekuatannya, tidak mungkin pasukannya yang tersisa benar-benar akan dikalahkan di wilayah mereka sendiri oleh orang-orang iblis yang menyerang. Namun, dalam satu jam, tidak, dalam waktu kurang dari satu jam. Itu benar-benar berubah menjadi neraka berwarna darah. Alam Surga Abadi Dewanya telah berubah menjadi neraka di bumi. Dia tidak menyaksikan perlawanan berani yang dia bayangkan. Sebaliknya, pembantaian sepihak tampaknya bermain di depan matanya. Murid-murid Surga Abadi yang runtuh, para tetua Surga Abadi yang sedang dipotong-potong, dan bahkan guardian yang sesekali, yang terlintas di layar dari waktu ke waktu, telah menderita luka yang mengejutkan. Selain itu, setiap guardian menghadapi dua iblis yang menakutkan yang setidaknya setara dengan mereka dalam kekuatan. Ada juga yang mulia Teyuh, yang melayang di udara dengan linglung. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, sebuah wajah tiba-tiba muncul di layar. Itu adalah wajah yang semua praktisi mendalam wilayah Surga Witimur sudah sangat kenal. Tapi sekarang itu juga wajah yang tampak sangat asing bagi mereka. Mata hitamnya seperti dua lubang dalam yang gelap, senyumnya praktis seperti iblis, dan saat wajahnya muncul di layar itu, suasana di seluruh wilayah Surga Witimur tiba-tiba menjadi hening dan mencekik. Anjing tua surga abadi, bibirnya melengkung ke senyum seram saat suaranya bergema di telinga semua orang seperti kutukan iblis haus darah. Sudah lama, apakah Anda puas dengan hadiah ucapan yang saya kirimkan kepada Anda? Petik 2. Petik 2. Mulut Zou Susi terbuka lebar. Pada suatu saat, matanya berubah merah padam dan tenggorokannya mulai bergerak naik turun dengan cara yang melengkung. Lama berlalu sebelum dia akhirnya berhasil berbisik dengan suara yang terdengar kering dan layu seperti cabang pohon yang kering. Yun. C. Terakhir kali kita bertemu di wilayah surgawi utara, aku dengan santai meremas salah satu putramu seperti serangga. Yun C. memberi tawa dalam-dalam saat dia mengulurkan tangannya dan membuat tindakan menghancurkan yang sama yang telah dia lakukan ketika dia melenyapkan Zou Qingchen. Tapi karena kita bertemu lagi di bawah keadaan yang begitu indah di wilayah surgawi timur, bagaimana mungkin hadiah salamanku menjadi lebih ringan dari itu. Dia mendorong telapak tangan ke belakang dan seberkas cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar darinya. Murid Zou Suzy dengan keras dikontrak sebagai dunia kecil yang tersembunyi di jantung alam surga abadi dewa-dewa runtuh dengan bang, melemparkan penumpangnya. Beberapa ratus orang segera muncul di layar. Saat tokoh-tokoh ini terlempar keluar dari dunia kecil, Zou Suzy segera mulai melolong seperti binatang buas. Dia mengeluarkan raungan yang sangat keras seperti guntur, lari, cepat lari, petik dua. Dunia kecil yang baru saja dihancurkan telah diciptakan oleh nenek moyang mereka dengan grit void cauldron. Itu digunakan sebagai tempat persembunyian ketika alam dewa surga abadi dalam bahaya besar dan pada dasarnya mustahil untuk mendeteksi dari luar. Namun Yun Che telah menghancurkannya dengan satu pukulan. Orang-orang yang dapat disembunyikan bahkan di tengah-tengah musibah ini tidak diragukan lagi adalah orang-orang penting. Faktanya, mereka adalah keturunan Zhou Suzi yang paling terkenal dan cakep. Ketika Yun Che tiba, dia sudah merasakan keberadaan dunia kecil yang istimewa ini, tapi dia sengaja membiarkannya sendirian. Bagaimana dia bisa tidak memberikan hadiah mewah kepada Zhou Suzi sendiri? Yang mulia Tae Yu meraung marah ketika dia berlari ke arah Yun Che, tapi tubuh lemah tiba-tiba melintas di depannya seperti kilat hitam. BOOOM Saat ledakan energi gelap terdengar di udara, ruang angkasa runtuh dan Yang mulia Tae Yu meludahkan mulut darah hitam sebelum dia dikirim berputar seperti gasing. Zhou Suzi dan setiap praktisi mendalam dari wilayah Divin Timur yang menyaksikan adegan ini hampir terkejut sampai mati. Seluruh dunia tahu bahwa Yang mulia Tae Yu adalah pengawal surga abadi yang terkuat. Dia adalah master surgawi tingkat 10 yang berdiri di puncak jalan yang paling dalam. Namun dia sebenarnya telah dikirim terbang dengan satu pukulan. Dia telah diledakkan sementara darah mengalir dari mulutnya. Seorang lelaki tua yang terbungkus mantel hitam pekat muncul dalam adegan bengkok ini. Wajahnya sangat jelek dan tubuhnya kering dan layu seperti tengkorak, tetapi ketika matanya berbalik ke arah proyeksi pembentukan yang mendalam, cahaya hitam liar dan menyeramkan yang melintas di mata kuno itu mengirim angin dingin ke tulang belakang para praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Yan Wan, leluhur Yama terkuat. Kekuatan ketiga leluhur Yama ini terlalu menakutkan, dan ini bukan hanya sesuatu yang dirasakan oleh dewa surga abadi. Bahkan para pelahap bulan yang secara pribadi menyaksikan kekuatan leluhur Yama semua merasakan kejutan dan ketakutan yang meresap ke dalam tulang mereka. Bahkan, mereka bahkan dibuat merasa bahwa kehadiran mereka pada dasarnya tidak beralasan. Ketiga monster tua ini sendiri mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk meratakan seluruh alam dewa surga abadi pada akhir hari. Wah! Ayah kerajaan, selamatkan aku. SMPANKU. Para penghuni dunia mungil itu bisa menyaksikan semua yang terjadi di luar, jadi akalnya sudah sejak lama ditakuti. Sekarang mereka telah diusir dari dunia kecil dan iblis-iblis yang menakutkan tepat di depan mereka, keturunan garis keturunan kerajaan surga abadi dan kehendak telah runtuh dengan putus asa. Mereka seperti sekelompok burung yang terkejut yang mulai melarikan diri dengan berisik. He he, betapa berisik, kata Yun Che dengan senyumnya. Apakah anjing tua Eternal Heaven tidak pernah mengajar anak-anaknya bagaimana menyapa tamu dengan benar? Dia dengan lembut menjentikan jarinya saat dia dengan malas berkata, Yan Tri, ajari mereka dengan benar bagaimana tetap diam atas nama anjing tua, surga abadi. Petik 2. Ya Tuan. J-E-H-A-H-A-H-H-A-H-A Petik 2. Saat dia mengeluarkan kekle yang mendengkur dan penuh pertumpahan darah, tubuh Yan Tri melonjak ke langit saat dia melaju setelah keturunan Zo Susie yang melarikan diri. Nadi di mata merah Zo Susie berada di ambang meledak dan dia merasa seolah-olah tubuhnya sedang dianiaya oleh palu raksasa. Tubuhnya berayun keras sebelum dia tiba-tiba menembak ke langit dan berteriak dengan suara panik, Berhenti. Berhenti. St-O-O-O-O-O-O-O-P surga abadi yang tak terkendali pada gambar yantri. Namun, apa yang dilihatnya adalah tiga cakar hitam energi yang telah diluncurkan tiga yang dengan cakar hantu. Meninggal dunia. Di bawah cakar hitam itu, ruang yang bergetar, tanah berlumuran darah, dan lebih dari seratus sosok yang melarikan diri langsung terkoyak. Bab 1723 banding 1723. Kier. King Han. Ah gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Langit dipenuhi dengan jeritan menyayat hati Zhou Susi. Mereka seperti lolongan binatang buas yang putus asa, atau ratapan dari hantu yang menderita. Siapapun yang mendengarnya tidak akan pernah percaya bahwa mereka adalah milik Kaisar Surgawi Dewa Abadi. Tidak ada yang pernah dialami dalam mimpi-mimpi buruknya mendekati keputus asaan yang kejam menyaksikan anak-anak dan cucunya dibantai tepat di depannya. Dia berteriak dan menyerang gambar di langit seperti orang gila, tapi tidak peduli berapa kali proyeksi hancur dan direformasi, dia tidak bisa berhenti mendengar tawa setan yantri, tidak bisa berhenti menonton yantri merobek-robek bangsanya lagi dan lagi. Ci, 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 ci. Yantri mengayunkan tangannya berulang kali sampai ia membentuk jaring kegelapan raksasa yang terbuat dari bekas cakar hitam. Segala sesuatu di bawahnya, bahkan ruang itu sendiri, diubah menjadi serpihan berdaging dan kabut berdarah. Zhou Suzi akhirnya berhenti bergerak. Darah mengaburkan visinya dan merobek hati dan jiwanya menjadi berkeping-keping. Kocokannya terlepas dari genggamannya dan mengenai tanah yang dingin dan keras di bawahnya. Wajahnya penuh dengan air mata. Kurang dari dua tahun yang lalu, setelah Zhou Kingchen meninggal, dia berpikir bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatnya menangis lagi. Dia salah. Bukan saja dia menangis, dia menangis darah dari matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya. Setiap lubang di wajahnya berdarah saat penglihatannya bergantian antara abu-abu dan putih. Kemudian, seluruh dunia mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Uh! Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Ada begitu banyak darah sehingga benar-benar membentuk kabut darah besar. Kemudian, dia jatuh dari langit tanpa peringatan dan menghantam tanah dengan keras. Chi Uyao berjalan mendekatinya dan meliriknya dari sudut matanya. Kaisar langit abadi yang sangat dihormati memuntahkan darah seolah-olah itu gratis dan terkulai lemas di tanah seperti sepotong kayu mati. Cahaya di matanya memudar sepenuhnya, meninggalkan hanya abu-abu suram yang mematikan. Dia tidak menatapnya lebih dari sekejap. Dia kemudian bertanya dengan dingin dan tanpa belas kasihan, apakah itu sakit? Petik dua titik. Mendorong dirinya dari tanah, Zhou Susi mengangkat kepalanya dengan gemetar dan menatap Chi Uyao dengan pandangan kabur dan berdarah. Wajahnya begitu putih sehingga dia tampak seperti pria di akhir masa hidupnya. Kamu, setan. Dia mengucapkan dengan suara serak. Setiap kata basah dengan darah. Heh, Chi Uyao terkekeh. Anda benar. Ketika setiap orang di dunia memanggilmu iblis, saat kau dikurung di dalam sangkar dan dibantai seperti mangsa, apalagi yang bisa kau lakukan selain iblis. Petik dua. Lebih baik lagi, dunia melakukan ini hanya karena kita memiliki energi yang dalam kegelapan. Bukan karena kita pernah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan. Dia mencibir. Apakah aku benar? Hai yang benar. Zhou Susi meraih kocokannya yang berlumuran darah dan mendonga lagi. Upil putih keabu-abuannya sekarang diwarnai oleh kekerasan merah darah. Kamu, setan jahat. Semua layak dihancurkan oleh hukum surgawi. Pada titik ini, dia mulai kehilangan akal. Dia sudah sangat percaya bahwa semua orang iblis harus mati sejak awal, dan kebenciannya kepada mereka hanya semakin dalam setelah kematian mengerikan Zhou Kingchen, dan sekarang penghancuran alam surga abadi. Chi Uyao tersenyum dengan dingin dan sedih. Empat tahun yang lalu ketika kaisar iblis pemecah surga kembali, dia bisa saja memperbudak semua makhluk di primal caos dan membiarkan kerabatnya, para dewa iblis yang penuh kebencian untuk melampiaskan kebencian jutaan tahun mereka pada alam dewa dan mengubahnya menjadi yang terburuk. Api penyucian ada. Petik 2 Dia, permaisuri iblis yang memilih untuk mengorbankan dirinya dan seluruh klannya demi mereka yang pesawat tak terhitung jumlahnya di bawah levelnya. Dialah yang melindungi seluruh dunia dan kekacauan primal. Petik 2 Jasmine, dewa pembantaian surgawi diburu di semua tempat setelah artefak iblis mengubahnya menjadi iblis. Tapi dia masih muncul ketika waktu memanggilnya dan nyegel celah merah dengan kekuatan evil infant. Petik 2 Adapun Yunce, aku bisa memberitahumu bahwa dia sudah memiliki energi kegelapan yang mendalam sejak hari pertama dia memasuki alam dewa. Ini berarti bahwa Yunce yang kamu kenal adalah orang jahat sejak awal. Petik 2 Namun dia adalah orang yang berdiri dan menghadapi kaisar iblis penyengat surga ketika kalian semua berlutut dan gemetar seperti daun. Dia bahkan percaya bahwa menyelamatkan dunia adalah tugasnya yang disumpah, selucu kedengarannya. Petik 2 Itu karena dia kaisar iblis pemukulan surga akhirnya memilih untuk meninggalkan primal caos. Petik 2 Sebuah sinar gelap berkumpul tanpa suara di mata Chi Wu Yau saat dia melanjutkan, kamu, Zhou Susi, tahu lebih baik daripada siapapun orang itu yang menghindari bencana itu dan menyelamatkan semua orang. Petik 2 Kaisar iblis, bayi jahat, dan Yunce semua iblis. Aku bahkan tidak akan menyangkal bahwa mereka adalah sebagian dari setan yang paling murni dan paling ekstrim. Tapi merekalah yang menyelamatkan alam dewa dan semua makhluk hidup dari primal caos. Mereka adalah alasan kamu masih hidup untuk memanggil kami iblis sekarang. Petik 2 Petik 2 Suara tidak manusiawi yang gemetar keluar dari tenggorokan Zhou Susi. Sinar hitam di matanya tumbuh lebih gelap dan lebih gelap. Ketika seseorang berbicara tentang orang-orang dengan hati suci, mereka harus benar-benar memandang kaisar iblis, bayi jahat, dan Yunce sebagai contoh mereka. Inilah orang-orang yang ingin menyelamatkan dunia dan benar-benar melakukannya untuk membuktikannya. Petik 2 Bagaimana denganmu? Anda mengklaim sebagai orang yang bermoral dan adil, tetapi Anda adalah orang yang menyergap bayi jahat dan mengirimnya keluar dari primal caos, orang yang baru saja menyelamatkan hidup Anda. Anda adalah orang yang mendorong Yunce ke jalan buntu tepat setelah dia menyelamatkan dunia, bahkan melangkah lebih jauh dengan membawa semua orang ke kampung halamannya dan menghancurkan semua yang dia cintai dalam satu hari. Petik 2 Heh, Chi Wu Yao tertawa lagi, cara lurus yang kau yakini hanyalah lelucon. Zou Susi, apakah Anda benar-benar buta terhadap keburukan kepercayaan Anda sendiri? Petik 2 Apakah kamu benar-benar tidak mengerti mengapa Long Bai, Nan Wansheng, dan Kianye Fantian berbalik melawan Yunce saat kaisar iblis pergi? Selama bertahun-tahun Anda mempelopori perburuan Yunce di seluruh dunia dewa, apakah Anda benar-benar mencoba untuk melaksanakan keadilan yang Anda yakini percayai, atau apakah Anda hanya mengalihkan pandangan Anda dari kegelapan jelek yang tidak pernah berani Anda sentuh dalam diri Anda jantung? Diam-diam, Zou Susi tiba-tiba memecah kesunyian dan mengayunkan kocokannya ke Chi Wu Yao. Namun, kekuatan yang keluar tidak stabil dan kacau. Gemuruh. Bumi retak di bawah kekuatannya, tetapi semua serangan yang berhasil dilakukan terhadap Chi Wu Yao adalah sedikit mengangkat ujung roknya. Oh benar, ada satu hal lagi yang aku lupa katakan kepadamu, yang paling penting dari semuanya. Suara Chi Wu Yao tumbuh lebih dan lebih sementara. Sebelum hari yang menentukan itu, Yunce adalah seorang pria yang tidak bisa berhenti memasuki bisnis orang lain dan menyelamatkan manusia yang tertindas yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Petik 2 Hari ini, dia menjadi pria yang bisa membantai seluruh wilayahmu tanpa berkedip. Petik 2 Dari seorang mesias anak dewa hingga seorang master iblis yang bermimpi mengubur seluruh wilayah surgawi timur dalam lautan darah. Siapa yang menurut Anda adalah orang yang mendorongnya untuk berubah begitu drastis hanya dalam beberapa tahun? Zhou Suzi mulai gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kepalanya terguncang begitu keras sehingga lehernya patah. Kata-kata yang dinubuatkan yang telah menghantui mimpinya selama beberapa tahun terakhir mulai berdering seperti lonceng kematian dari neraka. Namun meskipun kekacauan total dalam pikirannya, suara iblis Chi Wu Yao terus mencapai bagian terdalam dari jiwanya tanpa halangan. Yunce menyelamatkan daerah surgawi timur, alam dewa surga abadi, Anda dan keluarga Anda. Petik 2. Sekarang, darah menghujani seluruh wilayah surgawi timur, dan jiwa-jiwa menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya ditakdirkan untuk mati bahkan tanpa kuburan untuk mengingatnya. Tanah leluhurmu berubah menjadi puing-puing berlumuran darah, dan keturunanmu menjerit dan mati lebih parah daripada orang-orang iblis yang telah kau bunuh seumur hidupmu. Petik 2. Menurutmu siapa yang menciptakan iblis yang begitu mengerikan? Siapa yang menurut Anda adalah orang yang mengutuk bangsanya, tanah kelahirannya, dan seluruh wilayah surgawi timur? Petik 2. Bang. Kumis so suzi tenggelam lebih dalam ke tanah. Kepalanya gemetar lebih keras dari sebelumnya, dan matanya putih-pucat. Tidak, tidak, jangan katakan lagi, itu bukan aku, itu bukan aku, jangan katakan lagi. Tidak peduli bagaimana jiwanya berjuang, suara iblis yang menyerang jiwanya sejelas mimpi buruknya. Ini adalah dosa yang tidak bisa ditebus karena bahkan jika pilar rasa malu didirikan di atas kuburmu, dan orang-orang meludah dan mengutukmu selama sejuta masa hidup. Petik 2. Keturunanmu, dengan anggapan ada yang tersisa saat ini semua berakhir, akan menanggung rasa malu dan dosamu untuk selamanya. Mereka akan meringkuk dalam kegelapan dan dikutuk oleh yang hidup selama mereka hidup, tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka lagi. Petik 2. Ketika kamu memasuki Yellow Springs, leluhurmu juga tidak akan pernah memaafkanmu. Yang akan mereka lakukan adalah memakukanmu kesalip paling menyakitkan yang bisa mereka temukan di api penyucian. Petik 2. Diam. Zou Suzi tiba-tiba melompat ke udara dan mencoba meraih leher Chi Uyao. Energinya yang dalam sangat kacau dan tak terkendali. Chi Uyao tidak bergerak sedikit pun, tapi Zou Suzi benar-benar ketinggalan dan menghantam tanah. Ali-ali berdiri, dia memasukkan jari-jarinya ke bumi dan bergumam dengan suara bergetar, Aku benar. Aku benar. Dia adalah dewa iblis yang akan membantai dunia. Dia membunuh putraku. Orang-orang iblis seharusnya tidak ada. Bayi jahat tidak seharusnya ada. Aku melakukannya untuk rakyat. Aku melakukannya untuk keadilan. Petik 2. Tiba-tiba, sinar hitam di mata Chi Uyao berubah menjadi bayangan yang tak terlihat dan menyerang jiwa Zou Suzi. Pria itu sendiri tidak memperhatikan atau bereaksi sama sekali. Bibir Chi Uyao melengkung ketika sinar dingin melintas di pupil matanya. Jiwa Zou Suzi jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Mungkin dia telah tersiksa oleh sesuatu yang bahkan tidak berani dia lihat sejak Yun Che melarikan diri ke wilayah surgawi utara. Tragedi mengerikan di alam surga abadi masih diproyeksikan di seluruh wilayah surgawi timur. Zou Suzi menyentuh tanah dengan kepalanya sambil melakukan segala daya untuk menyegel pendengaran dan penglihatannya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mampu menjatuhkan dirinya dan bangun untuk realitas yang sama sekali baru. Chi Uyao perlahan berjalan ke arahnya dan mengulurkan telapak tangannya. Tapi apapun yang akan dia lakukan terputus oleh tiga lampu putih yang mendekat. Chi Uyao berbalik dan muncul beberapa kilometer jauhnya dalam sekejap mata. Tiga wali muncul di sebelah Zou Suzi sebagai gantinya. Ayo pergi, tuanku. Salah satu dari mereka berteriak dengan sedih sebelum mengangkat Zou Suzi. Kemudian, mereka melarikan diri ke kejauhan tanpa jeda sedikitpun. Chi Uyao tidak mengejar mereka. Dia hanya menyaksikan saat Zou Suzi dibawa pergi oleh guardian. Mata berbinar-binar seperti bintang-bintang di malam paling gelap, senyum menyeramkan perlahan menyebar di bibirnya. Cheer, bisiknya. Aku bilang kepadamu bahwa aku akan membuat siapapun yang menyakitimu membayar seratus ribu kali lipat. Petik dua. Kematian akan terlalu mudah baginya. Dia akan hidup untuk menikmati sisa hidupnya. Petik dua. Suaranya memesona, tetapi kata-katanya adalah kutukan paling kejam, paling kejam di seluruh dunia. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sementara itu, perang di alam dewa surga abadi masih berlangsung. Yantri menyerang yang mulia Tai Yu dan menghancurkannya. Yang terakhir sudah terluka di tempat pertama, dan pikirannya terpesona oleh segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Akibatnya, Yantri mampu menekannya dan melukainya parah hanya dalam sekejap mata. Adapun kianya yinger, Yantri telah mendorongnya keluar dari pertarungan dengan auranya. Dia adalah leluhur Yama. Dia harus menggali lubang dan bersembunyi di dalam dirinya jika dia bekerja sama dengan praktisi mendalam lainnya untuk menekan wali. Kianya yinger menyimpan senjatanya dan berjalan ke Yunce. Dia melirik formasi proyeksi besar di udara sebelum bertanya, Apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Petik 2. Merasa lebih baik, Yunce terkekeh. Aku hanya menarik kehidupan yang aku berikan pada mereka sejak awal. Mereka bisa mati sejuta kali, dan itu masih belum cukup untuk membayar hutang mereka. Bagaimanapun, orang mati tidak dapat hidup kembali, bukan? Petik 2. Petik 2. Memori ibunya melintas di matanya, dan Kianya yinger terdiam untuk waktu yang sangat lama. Tiba-tiba, mata Yunce berkedip ketika formasi transmisi suara muncul di depannya. Dia bertanya, Apakah alam bulan dewa memobilisasi pasukan mereka? Tidak, suara Hua Jin datang dari formasi yang mendalam. Ada kabar baik, Sui Mei Yidin tidak ada di alam dewa bulan, yang berarti bahwa dia mungkin telah melarikan diri sejak lama. Juga, Moon God Realm membagi pasukan mereka untuk mencari Sui Mei Yidin beberapa saat yang lalu, jadi sangat tidak mungkin bahwa mereka akan dapat berkumpul kembali dalam waktu singkat. Petik 2. Apakah begitu? Yunce menyipitkan matanya dan tersenyum dingin. Itu, adalah berita fantastis. Bab 1724 banding 1724. Proyeksi yang memenuhi langit biru wilayah Surgawi Timur sedang menghancurkan kemauan baik praktisi mendalam surga abadi yang saat ini berada di luar alam surga abadi dan kawasan suci dewa timur sama-sama mempraktikkan praktisi. Alam surga abadi adalah alam raja yang paling terkenal di wilayah Surgawi Timur, tetapi tidak hanya diserbu dan dihancurkan oleh orang-orang iblis dalam waktu yang hampir tidak pernah sama sekali, para penyerbu sendiri berkali-kali lebih kuat dari yang seharusnya. Di langit, kekuatan alam surga abadi terus runtuh ketika orang-orang iblis menekan mereka. Bagaimana mereka bisa melawan kekuatan yang menghanyutkan kerajaan yang perkasa seperti pasir ketika iman mereka sendiri runtuh? Apakah mereka bahkan memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan sekuat ini? Moral mereka padam, dan hati mereka semakin dicemari oleh rasa takut dan putus asa. Perlahan tapi pasti, semakin banyak orang mulai mundur dan melarikan diri. Kehormatan pecah sebelum naluri bertahan hidup. Ketika satu orang melarikan diri, sisanya mengikuti. Tidak lama sebelum jumlah orang yang melarikan diri atau menyerah melebihi jumlah orang yang terbunuh dalam aksi. Para praktisi mendalam yang gelap dari wilayah Surgawi Utara semuanya memiliki keyakinan dan keyakinan yang sama. Mereka tidak berencana untuk kembali hidup-hidup saat mereka melangkah keluar dari wilayah Surgawi Utara. Wilayah Surgawi Timur, meskipun, telah benar-benar dimanjakan oleh kedamaian, mereka sama sekali tidak memiliki tekad fatal dari orang-orang iblis. Belum lagi semuanya mendadak dan menakutkan. Satu persatu, wilayah Divin Utara mengambil alis ratus atau lebih, pijakan, yang telah ditentukan Chiwuyaw sebelum invasi dalam waktu yang sangat singkat. Tanda pisah-tanda 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 pisah. Di luar alam Dewa Bulan, Bahtera kecil yang dalam terbang ke angkasa. Ketika proyeksi Eternal Heaven muncul di langit yang jauh, seorang gadis meringkuk menjadi bola di sudut kapal perlahan-lahan mendonga sebelum bergumam sambil melamun. Muda. Tuan. Yun. Itu. Itu. Tidak jauh, seorang pria parubaya juga menatap proyeksi. Beberapa saat kemudian, dia membuat keputusan cepat dan memerintahkan. Kecepatan penuh. Kami akan khawatir tentang efisiensi energi nanti. Petik 2. Kapal yang dalam tiba-tiba mempercepat. Gadis itu sendiri telah bangkit sebelum dia menyadarinya. Setelah menatap proyeksi sejenak, dia tiba-tiba menggigil hebat sebelum berlari ke tepi. Jin Yue. Tapi dia dihentikan oleh sosok tinggi. Pria parubaya itu bertanya dengan tegas, kamu pikir kamu mau pergi kemana? Jin Yue menjawab dengan nada panik, aku akan kembali. Surga abadi dewa alam telah jatuh, dan Tuan Muda Yun sangat membenci guru, jadi dia mungkin, mungkin. Tuan dalam bahaya, saya harus segera kembali. Petik 2. Kamu gila. Pria parubaya itu berteriak keras. Kaisar dewa bulan baru saja mengasingkanmu. Dia bahkan memberi perintah untuk membunuhmu jika kamu memasuki alam dewa bulan lagi. Aku bahkan tidak mengerti mengapa kamu masih peduli padanya setelah dia memperlakukanmu seperti ini. Petik 2. Jangan hentikan aku, ayah. Jin Yue mengepalkan tangannya dengan erat. Aku tidak bisa meninggalkan Tuanku selama masa bahaya terbesarnya bagaimanapun caranya. Dia mengumpulkan energinya yang dalam dan mendorong pria parubaya itu menjauh darinya. Dia akan lepas landas ketika ayahnya berteriak. Jin Yue, Anda tidak meninggalkannya, dia meninggalkan Anda. Anda juga? Menurut Anda siapa Moon God Emperor itu? Apakah benar-benar berpikir kekuatanmu yang tak berguna-berguna baginya bahkan jika dia dalam bahaya? Petik 2. Jangan lupa, kamu bukan satu-satunya yang diasingkan olehnya. Apakah benar-benar akan mempertaruhkan nyawa keluargamu jika dia merasa belas kasihan? Petik 2. Kata-katanya membeku Jin Yue di jejaknya tepat sebelum dia bisa keluar dari bahtera yang mendalam. Besar, sis. Suara seorang gadis muda di belakangnya akhirnya menghancurkan tekadnya. Dia berbalik dan memeluk gadis kecil itu dengan lembut, menghiburnya. Itu juga untuk menyembunyikan air mata yang mengalir di pipinya sendiri. Maaf, ayah, saya bertindak impulsif, bisiknya sebelum memeluk gadis kecil itu lebih erat. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya saat rasa sakit melintas di matanya. Dia tahu betul betapa pentingnya Kaisar Dewa Bulan bagi putrinya, dan betapa dia bangga bisa melayani sebagai pengiringnya. Tapi Moon God Emperor, pada akhirnya adalah Kaisar dari Kerajaan Raja. Dia tidak perlu membenarkan kekejaman dan kekejamannya kepada siapapun. Kapal besar mereka terbang cepat ke selatan. Mereka bisa melarikan diri ke wilayah Divin Selatan. Mereka juga bisa melarikan diri ke alam bintang yang lebih rendah bahkan lebih jauh ke selatan. Tak terhitung kapal wilayah Timur Surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang mereka tidak lama setelah mereka pergi. Mereka melarikan diri ke segala arah seperti lalat tanpa kepala. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di alam Dewa Bintang, atau lebih tepatnya alam bintang tambahan terbesar yang dimiliki oleh alam Dewa Bintang. Sebuah kapal perang yang tercakup dalam simbol-simbol bintang sedang menuju ke alam surga abadi dengan kecepatan tinggi. Alam Dewa Bintang telah kehilangan dunia mereka sendiri, dan pasukan mereka telah menyusut menjadi hanya 6 Dewa Bintang dan 17 Penatua Realem Master Surgawi setelah bencana bayi jahat. Suatu malam adalah waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk jatuh ke dasar laras. Itu bahkan bukan yang terburuk. Mereka telah kehilangan Stargat Emperor dan Stargat Whale juga. Hanya ada 12 orang di kapal perang, Dewa Bintang Iblis Surgawi, Dewa Bintang Langit Surgawi, Dewa Bintang Api Surgawi, dan 9 Penatua Master Realem Surgawi. Mereka telah memutuskan untuk menjawab permintaan Langit Eternal God Emperor untuk bantuan karena Realem Surga Eternal bukan satu-satunya kekuatan Yun Che menyimpan dendam terhadap. Jika alam surga abadi jatuh, itu hanya masalah waktu sebelum mereka ditargetkan juga. Mereka tahu sebanyak itu. Mereka hanya 12, tetapi mereka benar-benar mewakili setengah dari kekuatan inti Real God Star. Setengah lainnya tetap tinggal untuk berjaga-jaga kalau-kalau orang jahat menyerang dunia bintang saat mereka pergi. Alam Dewa Bintang sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengambil pukulan dahsyat lagi. Namun, kapal perang itu belum terbang lebih dari 500 km ketika badai spasial yang mengerikan tiba-tiba membuat mereka jatuh. Tidak dapat menahan diri, kapal perang itu dilemparkan ke belakang seperti gasing untuk beberapa napas sebelum mereka akhirnya mendapatkan kembali kendali atas itu. Apa yang sedang terjadi? Semua Dewa Bintang yang bermeditasi di dalam kapal perang membuka mata mereka dan terbang ke tempat terbuka. Kemudian, mereka semua membeku di jalurnya. Seorang gadis kecil dan lembut menghalangi jalan ke alam surga-surga abadi. Punggungnya menghadap ke arah mereka dan kabut gelap yang tampak seperti datang dari kedalaman jurang itu sendiri beredar di atas gaunnya yang berwarna pelangi. Kamu, kamu. Tidak ada yang salah dengan punggung, pakaian, dan kekuatan surgawi Dewa Bintang. Bahkan jika yang terakhir sekarang dinodai oleh aura gelap yang milik setan. Putri, Chaisi, Dewa Bintang Langit Surgawi, Aster bertanya ragu-ragu. Alih-alih berbalik menghadapnya, Chaisi berkata dengan nada dingin, balik. Putri Chaisi, apakah itu benar-benar kamu? Dewa Bintang Iblis Surgawi, Ross bertanya sambil mengambil langkah tentatif ke depan. Suaranya tenggelam saat dia menatap energi mengerikan di sekitar Chaisi. Kenapa kamu? Awas, Aster meraih Ross dan menariknya kembali. Pada saat yang sama, Chaisi berbalik dan mengayunkan pedang suci Serigala Surgawi. Tidak, pedang setan Surgawi Serigala tanpa ampun. Ledakan. Raungan perkasa tapi sedih terdengar di seluruh ruang saat seluruh kapal terbelah dua. Kapal perang sepanjang 50 km itu diberdayakan oleh puluhan formasi mendalam, tetapi aura hitam kebiruan Serigala Surgawi membelahnya semudah pisau panas melalui mentega hangat dan menghancurkannya sepenuhnya. Sembilan tua Dewa Realem Divin melarikan diri dari kapal perang yang hancur sebelum membawa mereka turun bersamanya. Tiga dari mereka berlumuran darah. Semua orang menatap Chaisi dengan sangat tak percaya. Ketiga Dewa Bintang menatap Chaisi dengan mata bergetar. Kesan mereka tentang dirinya telah berubah sepenuhnya hanya dalam satu gerakan. Dewa Bintang Serigala Langit adalah Dewa Bintang termuda dari mereka semua. Meskipun dia sangat cocok dengan kekuatan Divin Heavenly Wolf, semua orang berpikir bahwa itu akan setidaknya seribu tahun sebelum dia menjadi sepenuhnya kompatibel dengan kekuatan Divin-nya. Meskipun serangan itu hanya berlangsung sesaat tekanan Surgawi yang diberikannya. Jelas sekali bahwa dari seorang guru Surgawi tingkat 10. Sebenarnya, itu sekuat kekuatan Sing Juekong, jika tidak lebih kuat. Sudah tujuh tahun sejak Chaisi lenyap setelah bencana bayi jahat. Bagaimana di dunia dia berevolusi dari tingkat 8 guru Surgawi yang baru saja menerima kekuatan Surgawi-Surgawi Itu adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya baik dalam sejarah alam Dewa Bintang atau akal sehat mereka. Kembali. Dia menunjuk pedang Iblis Surgawi Serigala lagi di tiga Dewa Bintang dan tetua Dewa Bintang Gemetar. Senjata yang seharusnya bersinar dengan energi kebiruan sekarang ditutupi oleh lapisan kegelapan. Mata Serigala langit terutama di ujung pedang berkedip dengan cahaya hitam kemerahan yang keras. Kekuatan dan niat membunuh miliknya di atas semua milik mereka. Pesannya jelas, dia tidak akan mengulangi dirinya untuk ketiga kalinya. Mengencangkan cengkeramannya di tangan Ros, Aster berkata, Ayo, mari kita kembali. Petik 2. Tidak ada yang mengambil langkah maju. Mereka semua berbalik dan kembali ke tempat asal mereka. Beberapa waktu kemudian, Aster menoled dan melirik Chai Zee yang jauh. Senyum cerah dan polos di wajahnya sudah lama hilang. Bintang-bintang tak berujung yang dulu berada di matanya semuanya mengedipkan mata keberadaannya. Yang tersisa hanyalah kegelapan yang menyesakan dan kekuatan Iblis yang menghentikan bahkan orang-orang paling berani mati di jalur mereka. Dia tidak memikirkan bagaimana Chai Zee bisa menumbuhkan kekuatan ini hanya dalam waktu tujuh tahun. Sebaliknya, dia memikirkan rasa sakit dan kesedihan. Salah siapa semua ini? Tanda pisah-tanda 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 pisah. Di kerajaan wilayah surgawi timur lainnya, sebuah kapal yang mendalam telah berangkat ke alam dewa surga abadi pada waktu yang hampir bersamaan dengan kapal perang alam dewa bintang. Kianye Fantian memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia berdiri di atas kapal yang dalam. Raja-Raja Brahma di belakangnya juga mengenakan wajah suram. Pemandangan mengerikan dari alam surga abadi dewa telah membuatnya sangat khawatir. Sebagai kaisar dewa dari kerajaan Brahma monark, ada sangat sedikit orang yang tahu wilayah surgawi utara lebih baik darinya, jika memang ada. Hanya pertempuran yang terjadi di alam surga abadi dewa saat ini telah mengoyak prakonsepsinya tentang wilayah surgawi utara. Dia terutama khawatir tentang tiga orang tua yang dia lihat di proyeksi. Hanya dengan melihat mata mereka yang jelek telah menggigil ke jantung kaisar dewa terkuat dari wilayah surgawi timur. Tidak lama setelah dia pergi, tiga orang perlahan berjalan menuju gerbang ibu kota kerajaan Brahma. Kemanapun mereka pergi, dunia itu sendiri membeku di jalurnya. Pemimpin kelompok berhenti di depan gerbang dan berkata, tolong beritahu kianye Fantian bahwa kaisar dewa Laut Selatan ada di sini untuk menemuinya. Petik 2 Penjaga Raja Brahma membungku dengan sopan. Salam, kaisar dewa Laut Selatan. Alam surga abadi saat ini sedang diserang oleh setan, dan kaisar dewa kita baru saja meninggalkan dunia untuk menyelamatkan mereka. Petik 2 Apakah begitu? Nan Wansheng tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan menunggunya kembali. Ada apa? Apakah Anda akan mencoba dan menghentikan saya? Petik 2 Tentu saja tidak. Penjaga Raja Brahma segera mundur dan menundukkan kepalanya. Silakan masuk. Petik 2 Kaisar dewa Laut Selatan sering mengunjungi ibu kota kerajaan Brahma untuk melihat kianye yinger, tetapi bahkan jika itu tidak terjadi, mereka tidak akan berani menghentikan kaisar dewa terkuat di wilayah Divin Selatan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Pria itu berjalan ke ibu kota seperti dia memiliki tempat itu sebelum memperluas kesadarannya. Dia langsung mengidentifikasi lokasi beberapa Raja Brahma sebelum menyeringai pada dirinya sendiri dan mengeluarkan cakram berwarna emas gelap. Sebuah formasi kecil yang mendalam menyelimutinya dan rombongannya, dan mereka tiba-tiba muncul di depan sebuah menara. Menara itu sendiri tampak seperti tidak ada yang istimewa, tetapi ditutupi oleh ratusan formasi penyegelan dan dijaga oleh sejumlah orang yang konyol. Keserakahan di balik mata Dewa Laut Selatan hanya membakar lebih terang. Begitu cerah pada kenyataannya, itu gila batas. Dia berjalan menuju menara. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika sesosok tubuh turun dari langit. Itu adalah pria pendek dengan kepala besar, telinga besar, dan tubuh bundar. Aurannya sepadat sejuta gunung. Itu tidak lain adalah Raja Brahma ke-8. Kaisar Dewa Laut Selatan, Raja Laut Neraka Selatan, Raja Laut Neraka Barat. Raja Brahma ke-8 tersenyum ketika dia menyapa para pengunjung, tetapi hatinya benar-benar tenggelam seperti batu. Kaisar Tuhanku akan sangat senang melihat kalian semua kalau dia ada di sini. Sekarang, tolong ikuti saya ke istana utama untuk istirahat sejenak. Kaisar Dewa saya akan segera kembali. Petik 2. Apakah begitu? Kaisar Laut Selatan Dewa tersenyum, tetapi matanya tiba-tiba berkilau dengan niat membunuh. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, cahaya kemasan keluar dari jari-jarinya dan berjalan langsung menuju tenggorokan Raja Brahma ke-8. Bab 1725 banding 1725. Raja Brahma ke-8 memiliki firasat buruk segera setelah Dewa Laut Selatan Kaisar muncul pada waktu yang tepat ini bersama dua Raja Lautnya. Ini adalah ibu kota Kerajaan Dewa Brahma Kerajaan, tempat yang paling tidak dapat dilanggar di seluruh wilayah Surgawi Timur. Namun, Kaisar Dewa Laut Selatan adalah orang gila yang tidak peduli tentang citra atau prinsip-prinsip yang seharusnya dimiliki oleh seorang Kaisar. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Meskipun Raja Brahma ke-8 siap secara mental untuk apapun saat dia muncul di hadapan Kaisar Dewa Laut Selatan, fakta bahwa yang terakhir benar-benar menyerangnya masih mengejutkannya. Dia membuat gerakan mendorong dan memanggil cetakan Brahma besar segera. Itu memblokir serangan Nanwansheng dan menembakkan kolom cahaya ke langit. Pada saat yang sama, itu berdering seperti seribu lonceng dan membangunkan seluruh ibu kota Kerajaan Brahma. Gemuruh. Kebuntuan hanya berlangsung setengah nafas sebelum Raja Brahma ke-8 tersingkir. Pengawal Raja Brahma bergegas masuk dengan cepat untuk memeriksa keributan. Di atas menara, semua formasi penyegelan yang mendalam menjadi aktif dan bersinar hampir seterang matahari itu sendiri. Ekspresi Raja Brahma ke-8 menjadi gelap, tetapi dia masih menahan diri. Yang ini sadar bahwa dia tidak berhak berdebat dengan Kaisar Laut Selatan Dewa sendiri. Jika Anda bersemangat, harap tunggu sampai Kaisar Dewa saya kembali. Saya yakin dia akan bisa memuaskan rasa lapar Anda. Petik 2. Hahaha. Tapi Nanwansheng bahkan tidak memandangnya. Menatap dengan rakus pada menara yang dilindungi dan tertawa seperti orang gila, ia berkata, hanya ada satu alasan seseorang memasang segel ini ke menara yang lusuh. Ini di sini. Menyerang. Jangan menahan diri, dan bunuh siapa saja yang mencoba menghentikanmu. Petik 2. Nanwansheng sombong, tetapi tidak pernah buta. Dia tahu betul bahwa dia hanya memiliki waktu terbatas untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sebelum pasukan utama Brahma Monarch Realem muncul dan menghentikannya. Dia ada di dalam ibu kota mereka. Raja Laut Neraka Selatan dan Raja Neraka Barat bertindak segera. Raja Brahma ke-8 bukan tandingan bagi mereka berdua, tetapi dia tidak bisa mundur bagaimanapun juga. Dia mendorong lagi dan menyerang mereka dengan jejak Brahma Raksasa. Dentang. Jejak Brahma hanya bertahan sebelum dihancurkan oleh kekuatan mengerikan para Raja Laut. Pada saat yang sama, telapak tangan bersinar Nanwansheng meninju puing-puing dan memukulnya tepat di dada. Raja Brahma ke-8 dikirim meluncur sepanjang beberapa kilometer melintasi lantai. Para penjaga Brahma di sekitarnya tersingkir oleh kekuatan Kaisar Dewa sebelum mereka bahkan bisa melakukan apapun. Wajah Raja Brahma ke-8 berubah pucat pasi untuk sesaat. Dia dilanda perasaan marah dan cemas. Kekuatan adalah faktor penentu bagi hampir semua hal di alam dewa. Status, kehormatan, kemuliaan, dan bahkan cara orang memperlakukan Anda. Kembali ketika Kerajaan Dewa Brahma Kerajaan masih memiliki tiga Dewa Brahma dan Dewi Raja Brahma, mereka hanya sedikit lebih kuat dari alam Dewa Laut Selatan. Setelah mereka kehilangan empat tingkat sepuluh Master Surgawi dalam sekali jalan, tiga Dewa Brahma ke Kaisar Iblis dan Dewi Brahma Raja untuk diri mereka sendiri, sikap Dewa Laut Selatan Kaisar sepenuhnya berubah setelah dia mengunjungi mereka lagi. Hari ini, dia bahkan menyerang mereka di ibu kota mereka sendiri. Arogansi dan penghinaannya bagi mereka ditampilkan untuk dilihat semua orang. Tidak ada yang bisa mendekat sementara kedua Raja Laut menutupi punggung Nanwansheng. Lelaki itu sendiri telah berjalan ke menara seperti memiliki tempat itu. Setiap formasi penyegelan yang menutupi menara itu sangat kuat. Bahkan seorang Kaisar Dewa tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Tetapi Kaisar Dewa Laut Selatan tidak datang tanpa persiapan. Sebuah pik berbentuk aneh yang diselimuti energi jahat, iblis tiba-tiba muncul di tangannya. Di kejauhan, sisa Raja Brahma bergegas kebantuan saudara-saudara mereka menjadi pucat bersamaan ketika mereka melihat cahaya hitam di tangan Kaisar Dewa Laut Selatan. Roh yang menghapus iblis pilih. Dahulu kala, pertempuran terburuk perang antara para dewa dan setan telah terjadi di wilayah surgawi selatan. Oleh karena itu, banyak warisan surgawi, iblis dapat ditemukan di wilayah itu. Namun, wilayah di fin selatan akhirnya bukan lingkungan yang gelap. Semua artefak iblis atau racun iblis harus disegel sepenuhnya untuk mencegah energi gelap mereka bocor. Itulah mengapa artefak setan yang digunakan di luar lingkungan dengan energi gelap yang dalam pada dasarnya tumbuh lebih lemah dengan setiap penggunaan. Tentu saja, apakah pemiliknya diam-diam akan masuk ke wilayah surgawi utara untuk memulihkan kekuatan artefak mereka adalah hal lain. Saat ini, roh penghilang setan yang dipegang Nan Wansheng adalah salah satu artefak setan terkuat yang ada di seluruh wilayah di fin selatan. Itu memiliki kemampuan luar biasa kuat untuk menghilangkan kekuatan spiritual, yang berarti ia dapat menghancurkan hampir semua formasi dan penghalang besar yang tidak berbasis gelap dengan mudah. Namun, artefak iblis yang kuat ini tidak dapat dikontrol dengan mudah tanpa cukup energi gelap yang cukup. Nan Wansheng adalah seorang kaisar dewa, tetapi bahkan dia tidak kebal terhadap efek melemahkan dari pikering iblis menghapus roh. Tangannya sedikit gemetar, dan setidaknya setengah lengannya diliputi rasa sakit yang hebat. Namun, tatapannya hanya menjadi lebih keras. Dia mengayunkan roh menghapus iblis pilih di formasi yang mendalam. Alih-alih membalas dengan kekuatan yang menghancurkan, anjing laut mengeluarkan suara melengking ketika puluhan ribu retakan hitam menyebar di permukaan mereka sekaligus. Hanya butuh beberapa napas waktu untuk formasi yang mendalam untuk kehilangan cahaya dan hancur sepenuhnya. Ekspresi Nan Wansheng berubah tiba-tiba. Saat berikutnya, dia mendonga dan meninju dengan lengan kirinya. Lingkaran mengerikan dari ledakan setinggi setidaknya 5.000 km pecah di atas ibu kota kerajaan Brahma. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua Bengkok mengenakan jubah abu-abu perlahan turun dari langit dan jatuh di depan Nan Wansheng, menghalangi tekanan Dewa Laut Selatan Kaisar dengan energinya sendiri yang dalam. Itu Guzu. Oh, sebuah sinar dingin melewati murid-murid Nan Wansheng yang panjang dan sempit. Itu kamu. Guzu adalah pelayan setiakiannya Yinger. Dalam beberapa hal, dia bisa dianggap setengah tuannya di jalan yang paling dalam. Nan Wansheng tahu semua ini kecuali satu hal, sampai hari ini, dia masih tidak tahu siapa nama aslinya. Yang lebih aneh dari itu adalah kenyataan bahwa Guzu muncul dari dalam menara. Kaisar Dewa Laut Selatan, kata Guzu dengan suara sekuat ombak laut. Silakan pergi. Petik 2 Di belakang mereka, 4 dari 7 Raja Brahma telah muncul. Para tetua guru surgawi dan utusan surgawi Raja Brahma telah muncul dan mengepung Dewa Laut Selatan Tidak hanya Nan Wansheng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dia dengan mudah tersenyum pada Guzu dan berkata, beri aku apa yang saya cari dan saya akan segera pergi. Petik 2 Guzu tidak bertanya apa yang dia inginkan atau berpura-pura. Dari saat Nan Wansheng muncul, dia tahu bahwa tidak ada gunanya untuk menyangkal atau menutupi rahasianya. Dia menghela nafas dengan tenang dan berkata, Kaisar Laut Selatan Dewa tidak mungkin berada di sini tanpa alasan yang baik. Wilayah surgawi timur sedang diserang oleh setan sekarang dan waktu kedatangan Anda tidak bisa lebih buruk. Petik 2 Kamu orang yang bijaksana, Kaisar Dewa Laut Selatan. Anda tidak dapat menjadi begitu buta hingga melewatkan kemungkinan bahwa ini adalah bagian dari skema orang-orang jahat, bukan. Tolong jangan biarkan diri Anda digunakan dan membahayakan kedua alam kita sebelum bencana yang sebenarnya terjadi. Petik 2 Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Kaisar Laut Selatan Dewa tertawa sebelum mengulurkan tangan ke arah Guzu. Apa lagi yang kamu tunggu? Jika Anda tahu persis apa situasinya, maka Anda harus segera menyerahkan apa yang saya inginkan kepada saya. Dengan cara ini, kita berdua bisa pergi dengan apa yang kita inginkan. Petik 2 Ai, Guzu menghela nafas dalam-dalam sebelum mengulurkan tangan keriput dari jubah abu-abunya. Apa lagi yang bisa dikatakan orang tua ini jika Dewa Laut Selatan Kaisar sendiri tidak keberatan digunakan. Tolong ajari aku kekuatanmu. Petik 2 Heh, Nan Wansheng mencibir. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Lalu bagaimana denganku? Geraman rendah tapi geram tiba-tiba bergema di udara. Formasi raksasa yang sangat besar tiba-tiba menyala di atas menara. Lampu spasial memenuhi udara untuk sementara waktu. Kapal mendalam Brahma Monark yang telah meninggalkan kerajaan belum lama ini tiba-tiba muncul kembali di alam Dewa Kerajaan Brahma lagi. Kemudian, Kianye Fantian dan 7 Raja Brahmanya turun dari langit dan mengunci aura mereka di sekitar Nan Wansheng dan 2 Raja Laut. Bang! Seluruh ibu kota bergetar sedikit ketika Kianye Fantian menyentuh tanah di depan Kaisar Dewa Laut Selatan. Kaisar Laut Selatan Dewa menatap kapal yang mendalam di langit sejenak sebelum akhirnya menurunkan pandangannya ke Kianye Fantian. Dia berkata dengan lembut dengan setengah tersenyum ketika matanya menyipit, memikirkan bahwa menara kecil seperti ini akan memiliki formasi dimensi yang terhubung langsung ke kapal perang utama Anda. Saya semakin tertarik pada isi menara ini. Petik 2 Laut Selatan Kianye Fantian bertanya dengan muram, kamu akan membiarkan seseorang menggunakanmu seperti alat. Nan Wansheng membalas dengan mudah. Apakah kamu, jika kamu berada di posisi saya? Petik 2 Kianye Fantian sedikit mengerutkan kening. Kehidupan kekal adalah sesuatu yang bisa mendorong setiap ras di tingkat manapun untuk menyelesaikan kegilaan. Bahkan orang yang paling tenang pun dapat kehilangan akal sebelum godaan. Itu sebabnya orang yang mengungkapkan rahasia menara ini kepada Nan Wansheng tidak takut bahwa motif mereka akan dikenali sama sekali. Kemarahan membakar hati Kianye Fantian, tapi dia tidak dalam posisi untuk melampiaskan keinginannya. Dia dengan cepat menimbang pro dan kontra sebelum mengatakan, jika demikian, izinkan saya untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Petik 2 Oh, Nan Wansheng mengangkat alis yang tertarik sambil menyingkirkan roh iblis penghilang iblis. Katakan padaku, Petik 2 Bantu aku menekan orang-orang jahat yang menyerang daerah surgawi timur, kata Kianye Fantian. Begitu mereka dimusnahkan, aku akan mempelajari rahasianya denganmu. Meskipun invasi orang iblis dari beberapa hari yang lalu telah membunyikan lonceng peringatan di pikiran Kianye Fantian, dia tidak terlalu memperhatikannya, apalagi peduli untuk menekan mereka. Setelah semua, alam Dewa Brahma kerajaan memulihkan dan melakukan segala daya mereka untuk menumbuhkan Dewa Brahma baru. Tidak mungkin mereka akan mengurangi kekuatan mereka sendiri dan menghapus pantat alam surga abadi bagi mereka. Namun hari ini, hanya kurang dari 2 jam yang lalu, situasinya tiba-tiba meningkat melebihi imajinasinya yang paling liar. Alam bintang runtuh di mana-mana di wilayah surgawi timur, dan bahkan alam Dewa Surga Abadi sedikit banyak dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir dengan ini? Hahaha, Nan Wansheng tertawa tepat di wajah Kianye Fantian sebelum mengejeknya. Kesepakatan, pelajari rahasianya bersama. Heh, apakah kau masih ingat janjimu kepadaku beberapa tahun yang lalu, Kianye Fantian? Petik 2 Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda akan memberikan Kianye Yinger, tidak tersentuh, kepada saya. Aku percaya padamu, mengasingkan semua wanitaku, menyiapkan pesta besar dan bahkan mengundang semua raja untuk menyaksikan Hari Dewi Wanita sendiri menjadi objek pribadiku. Tapi kau membiarkannya pergi dan berbohong padaku. Anda anjing tua. Petik 2 Wajah Nan Wansheng tampak terdistorsi saat dia mengulangi apa yang terjadi saat itu. Rasa frustrasinya karena kehilangan Dewi Brahma Monark dan kemarahannya karena dibohongi oleh Kianye Fantian dicurahkan sekaligus. Kamu mengubahku menjadi bahan tertawaan di wilayah Divin Selatan. Dan Anda mengharapkan saya untuk mempercayai kebohongan Anda lagi. Petik 2 Kianye Fantian menyatakan dengan dingin. Ini adalah terakhir kalinya aku mengulangi diriku, dia lolos dari kemauannya sendiri. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Jangan pura-pura kamu tidak tahu itu hanya karena kamu marah. Petik 2 Saya orang yang memutuskan apa yang saya yakini. Nan Wansheng menjawab dengan dingin. Kamu melanggar kata-katamu dan menghinaku di depan orang-orangku. Saya tidak akan pernah melupakan hanya berdasarkan dua fakta ini saja. Petik 2 Yang Mulia, Raja Brahma pertama maju selangkah dan memohon dengan marah, Anda tidak perlu menoleransi dia. Bahkan tanpa Dewa Brahma, kerajaan Dewa Brahma tidak perlu takut kepada siapapun. Petik 2 Kianye Fantian mengulurkan tangannya dan membungkam Raja Brahmanya sendiri. Sambil menahan amarahnya sendiri, dia berkata dengan nada rendah, Dengar ini, Laut Selatan. Di samping dendam lama kita, kamu seharusnya menyaksikan tragedi alam Dewa Surga Abadi. Petik 2 Invasi Iblis ini tidak seperti apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Hampir seolah-olah seseorang telah memodifikasi, mereka menjadi ras yang sama sekali baru. Jika wilayah Surgawi Timur jatuh, yang berikutnya untuk menjatuhkan mungkin adalah wilayah Surgawi Anda. Petik 2 Tidak hanya kata-kata Kianye Fantian berhasil mengubah pikiran Nan Wansheng, yang terakhir mengeluarkan tawa kecil dan berkata, Tepat, Realam Dewa Kerajaan Brahma mungkin menjadi target setan berikutnya setelah alam Surga Abadi jatuh. Saya dapat membantu Anda. Dia melengkungkan bibirnya dengan berbahaya. Atau aku bisa merampokmu buta saat kamu diserang. Pilihanmu. Petik 2 Niatnya sejelas mungkin. Kamu. Mata Kianye Fantian menjadi sedingin neraka. Surga atau neraka. Nan Wansheng terus tertawa. Tentunya kamu tidak akan sampai pada keputusan yang salah. Brahma Monarch God Emperor. Sedangkan untuk keselamatan kami, kekhawatiranmu hampir tidak perlu, ejeknya. Jika wilayah Divin Timur bahkan tidak bisa menangani wilayah Divin Utara, mereka mungkin juga dihapus dari alam dewa. Bukankah begitu? Bahkan jika wilayah Surgawi Timur benar-benar jatuh ke orang-orang iblis, jumlah mereka akan berkurang secara drastis. Jika mereka cukup bodoh untuk menyerang kita, maka kita akan memusnahkan mereka di mana mereka berdiri. Bagaimana denganmu? Petik 2 Kianye Fantian mengepalkan tangannya dengan erat. Nan Wansheng tidak lagi memiliki harapan untuk mengambil segel kehidupan dan kematian primordial dengan paksa sekarang setelah Kaisar Dewa Surga Brahma dan Raja-Raja Brahma telah kembali, tetapi keuntungannya tetap miliknya. Dia tersenyum dengan arogan, Ya, kami berteman selama bertahun-tahun, jadi saya tidak akan memaksa Anda untuk segera mengambil keputusan. Petik 2 Dia perlahan-lahan mengulurkan jarinya dan berkata dengan suara yang mengancam, Tujuh hari. Saya akan memberi Anda tujuh hari untuk mengambil keputusan. Beritahu saya ketika Anda telah memutuskan bahwa Anda lebih suka tinggal di surga atau jatuh ke neraka. Petik 2 Oh benar, satu hal lagi. Saya orang yang baik hati, jadi saya akan memberi Anda tujuh hari untuk berpikir. Tetapi apakah orang jahat akan menunggu selama itu sebelum menyerang Anda? Adalah cerita yang berbeda, jadi kamu lebih baik mengambil keputusan sesegera mungkin. Hahaha Petik 2 Tertawa seperti orang gila, Nan Wansheng berbalik dan membersihkan jalan lebar di depannya dengan embusan angin. Kemudian, dia keluar dari ibu kota dengan berjalan kaki alih-alih naik ke udara. Seolah tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota selain dirinya. Raja Laut Neraka Selatan dan Raja Neraka Barat juga mengenakan ekspresi arogan saat mereka mengikuti di belakang Kaisar Dewa mereka. Kianye Fantian tidak pernah memerintahkan orang-orangnya untuk menghentikan mereka meskipun mereka telah keluar dari pandangannya. Namun, darah menetes deras dari kedua tangannya. Kianye Fantian tidak mengatakan apa-apa bahkan ketika Kaisar Dewa Laut Selatan pergi sepenuhnya. Raja Brahma pertama berjalan maju dan bertanya, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan tentang alam surga abadi? Segel dunia kita, Kianye Fantian menggeram. Pada titik ini, alam surga abadi adalah hal terakhir dalam pikirannya. Ia Yang Mulia, para Raja Brahma mematuhi perintahnya, dan tidak lama sebelum seluruh Kerajaan Dewa Brahma dikelilingi oleh penghalang besar dan tak berbentuk. Menarik. Petik 2 Semua orang tahu bahwa Kianye Fantian dipenuhi amarah, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka semua bertebaran saat dia memberi perintah. Guzu adalah satu-satunya yang tetap di sisinya. Kianye Fantian perlahan mengangkat telapak tangannya. Mereka benar-benar berlumuran darah, dan jari-jarinya masih mengepal rat. Dia mengucapkan dengan suara sangat gelap sehingga menakutkan, Laut Selatan, kali ini kau mengancam orang yang salah. Matanya berkilau dengan kekejaman yang tak terbatas ketika dia mengatakan ini. Dia adalah Kaisar Dewa terkuat dari wilayah Divin Timur. Wilayah kekuasaannya mungkin tidak sekuat Kaisar Laut Selatan Dewa saat ini, tetapi dia tidak akan membiarkan penghinaan ini terbaring. Guzu, tiba-tiba dia bertanya, kamu menghapus semua ingatan yinger tentang segel kehidupan dan kematian primordial sebelum Yunce menanamkan jejak budak padanya, bukan? Iya, jawab Guzu, tetapi tidak semuanya. Kaisar Dewa Bulan sudah menyadari keberadaannya, dan dia adalah wanita yang cerdas. Menyeka semuanya hanya akan memberi alasan pada Dewa Bulan untuk membuat masalah bagi kita. Petik 2. Karena itu, aku menghapus semua ingatannya tentang segel kehidupan dan kematian primordial kecuali keberadaannya dan lokasinya. Petik 2. Itu berarti bahwa yinger kemungkinan besar adalah orang yang memberitahunya tentang tempat ini, Gumam Kiyanya Fantian. Biasanya, mustahil bagi para iblis untuk pergi jauh-jauh ke wilayah Divin Selatan dan membocorkan informasi di sana. Namun itu adalah fakta bahwa banyak orang iblis telah muncul di daerah selatan wilayah Surgawi Timur tanpa ada yang memperhatikan. Ini berarti bahwa yang tidak mungkin telah menjadi mungkin, tidak peduli seberapa mustahil hal itu terdengar. Padahal, itu bisa jadi satu-satunya kemungkinan. Guzu tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, pikirannya ada di mana-mana. Segala sesuatu tentang leluhur telah dihapus, kan? Iya, Guzu menjawab dengan tenang dan tanpa rasa takut. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Tuan. Petik 2. Bagus. Mata kiannya Fantian berubah mengerikan lagi ketika dia menatap ke arah Nan Wansheng menghilang. Bab 1726 banding 1726 Pertempuran sengsara di realem surga abadi dewa masih berlangsung. Hanya dalam waktu 2 jam, hampir setengah dari dunia tenggelam dalam darah yang begitu kental sehingga udaranya sendiri berwarna merah. Keputus asaan perlahan tapi pasti semakin dalam di setiap sudut kerajaan suci. Satu-satunya alasan mereka tidak hancur sepenuhnya adalah karena mereka masih berpegang pada harapan bahwa bala bantuan dari alam bintang dekat terdekat dan dua kerajaan lainnya akan mencapai mereka pada waktunya. Mereka tidak mungkin tahu bahwa bala bantuan bintang dewa realem telah dikirim menyelinap kembali ke lubang mereka oleh Chaisi. Kerajaan raja yang paling kuat dari wilayah surgawi timur, kerajaan dewa Brahma kerajaan disergap oleh kaisar dewa laut selatan sendiri setelah pasukan utama mereka berangkat ke alam dewa surga abadi. Meskipun pertarungan tidak berubah menjadi pertempuran abis-habisan, Kianye Fantian akhirnya memilih untuk meninggalkan alam surga abadi ke nasib mereka dan bahkan menutup seluruh wilayahnya. Adapun alam dewa bulan, sebagian besar pasukan inti mereka masih berburu setelah Sui Meyidin melarikan diri. Mereka bahkan tidak bisa kembali ke alam mereka sendiri dalam waktu, apalagi menyelamatkan alam surga abadi. Adapun alam bintang atas yang kuat. Shrouding Sky Realem adalah salah satu dari tiga alam bintang paling kuat di wilayah Divin Timur. Mereka belum diserang oleh orang-orang iblis, tetapi mereka berada begitu jauh dari alam dewa surga abadi sehingga pertempuran akan berakhir jauh sebelum mereka mencapai itu. Blue Jademun Ga telah mengawasi alam cahaya berkilau sejak pelarian Sui Meyidin. Mereka memutuskan bahwa mereka sebaiknya tetap diam dan tidak melakukan apapun. Akhirnya, Realem Holy Events diselimuti oleh keheningan yang menakutkan meskipun kekacauan. Tidak satu pun dari tiga master surgawi tingkat atas mereka, Luo Guksi, Luo Sangchen atau Luo Changsheng yang menunjukkan wajah mereka atau merespons teriakan minta tolong sama sekali. Sisa alam bintang atas terlalu sibuk mempertahankan wilayah mereka sendiri untuk melakukan apapun, terutama karena Zhou Suzi telah memanggil sebagian besar raja kerajaan mereka dan pasukan inti menjauh dari kerajaan rumah mereka. Seandainya mereka punya waktu untuk menenangkan diri, mereka akan bersumpah pembunuhan di alam surga abadi karena melemahkan mereka di saat terburuk, apalagi menyelamatkan mereka. Proyeksi dari alam dewa surga abadi masih aktif. Hampir setiap orang dari setiap sudut wilayah di Fin Timur dapat melihat ke atas dan melihat bagaimana pertempuran berlangsung di sana. Semangat dan iman semua orang menurun seperti batu ketika pertempuran semakin buruk. Di alam dewa surga abadi, Kianye inger menarik formasi transmisi suaranya sebelum berjalan ke Yunce. Dia berkata, seperti yang diharapkan, Nan Wansheng menginvasi ibu kota Brahma saat kapal perang mendalam Raja Brahma meninggalkan kerajaan. Petik 2. Huff, Yunce menyeringai rendah dan menghina. Nan Wansheng hanya membawa dua orang bersamanya, mungkin dua dari empat Raja Laut. Jelas, dia berharap untuk meraih apa yang dia inginkan sesegera mungkin dan melarikan diri sebelum Kianye Fantian kembali. Sayangnya, mereka memilih untuk tidak melakukannya. Petik 2. Kianye inger menggunakan kata, sayangnya, tetapi ekspresinya tanpa kejutan. Itu bukan hasil yang mengejutkan. Kianye Fantian dan Nan Wansheng adalah tua yang menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas segalanya. Mereka tidak akan mengambil langkah-langkah mahal kecuali mereka Kianye Yunche. Realem Dewa-Dewa Brahma masuk ke kuncian. Jelas, Kianye Fantian kehilangan keberaniannya setelah terkejut seperti itu. Adapun Kaisar Dewa Laut Selatan, Kianye inger mengeluarkan tawa dingin. Dia masih di suatu tempat di sekitar daerah itu. Mengetahui karakternya, ia tidak akan menyerah pada kehidupan abadi dengan mudah. Selain itu, kekacauan yang melibatkan wilayah Surgawi Timur sekarang adalah kesempatan sempurna baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Petik 2. Jika saya harus menebak, Nan Wansheng pasti memberi Kianye Fantian batas waktu. Selama waktu ini, dia akan berusaha setiap permainan dalam buku untuk menekan Kianye Fantian agar memberikan apa yang dia inginkan. Petik 2. Akankah Nan Wansheng kehilangan kesabarannya terlebih dahulu, atau Kianye Fantian akan melakukan pembalasan putus asa? Aku tidak sabar untuk mengetahui hasilnya. Petik 2. Kemungkinan bahwa Kianye Fantian mungkin menyerahkan segel kehidupan dan kematian primordial kepada Nan Wansheng tidak pernah terlintas di benaknya. Itu tidak mungkin. Bagaimana dengan agak aneh, kata Kianye Yinger. Kapal luar angkasa mereka terlihat lepas landas dari dunia bintang mereka, tetapi Dewa Bintang dan para tetua yang naik kapal segera kembali tanpa itu. Petik 2. Yun Che. Petik 2. Mata-mata kami melacak kapal luar angkasa pada akhirnya, tetapi mereka menemukan bahwa itu telah hancur total. Petik 2. Siapa yang melakukannya? Yun Che sedikit mengernyit. Kianye Yinger menjawab, mereka tidak menemukan pelakunya, tapi saya cukup yakin saya tahu siapa pelakunya. Kapal luar angkasa hancur, tetapi tidak ada tanda-tanda pertempuran. Siapapun yang melakukannya telah melakukannya dengan setengah bagian kebencian dan kengganan. Dan hanya ada satu orang yang cocok dengan deskripsi itu. Petik 2. Yun Che tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Sudahkah Anda kembali ke wilayah surgawi timur juga, Chai Si? Gemuruh. Ledakan itu bisa terdengar di seluruh wilayah surgawi timur. Formasi mendalam pelindung Aula Suci pertama akhirnya runtuh sepenuhnya di bawah pemboman yang tak berkesudahan. Aula Suci dibangun dari batu giyok surgawi, tetapi tanpa pembentukan pelindung itu tidak mungkin menahan kekuatan seorang guru surgawi. Lebih dari setengah bangunan hancur dalam sekejap mata. Bawah tanah Aula Suci itu sedalam 50 kilometer. Isinya semua yang telah dikumpulkan oleh realem surga abadi selama ratusan ribu tahun. Jika orang-orang iblis memperhatikan dan menjara semuanya, realem surga abadi akan tertekan untuk kembali. Sayangnya, saat ini, mereka bahkan tidak bisa melindungi hidup mereka sendiri, apalagi kekayaan fisik mereka. Yan Wan menurunkan guardian lain dengan cakarnya yang mengerikan ketika Aula Suci runtuh. Ketika dia binasa, matanya putus asa dan takut, bukannya keinginan untuk melindungi. Sebagai penjaga alam surga abadi, ia tentu saja membunuh banyak orang iblis yang mencoba melarikan diri dari wilayah surgawi utara sepanjang hidupnya. Tapi hanya pada hari terakhir hidupnya dia menyadari bahwa energi kegelapan yang dalam adalah menakutkan. Dan bahwa monster seperti Yan Wan masih ada di dunia ini. Meskipun menjadi level 9 master surgawi dan pembawa kekuatan surgawi surga abadi, hampir tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap monster ini. Yan Wan adalah pemimpin ketiga leluhur yama dan leluhur sejati pertama yang mewarisi kekuatan iblis yama. Selain itu, ia direndam dalam energi yin kuno dari laut tulang kegelapan abadi selama lebih dari 800 ribu tahun. Hanya menilai dengan budidaya yang mendalam saja, dia adalah kaisar dewa terkuat yang pernah ada selain Raja Naga sendiri. Namun, daerah divin timur, daerah divin barat maupun daerah divin selatan tidak menyadari hal ini. Bahkan orang-orang iblis dari wilayah divin utara sebagian besar tidak menyadari keberadaan mereka sampai mereka menjadi anjing setia Yunce. Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri telah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dalam pertumpahan darah absolut ini. Mereka telah memastikan bahwa setiap makhluk hidup di wilayah surgawi timur akan selamanya mengukir wajah mereka dan jeritan neraka mereka ke dalam pikiran mereka selamanya. Pada saat ini, hanya dua wali, Yang Mulia Tai Yu dan Yang Terhormat Tai Yun yang masih hidup di alam dewa surga abadi. Lebih dari 60 persen penatua dan ajudator mereka terbunuh dalam aksi. Yang Mulia Tai Yu berada di urutan kedua setelah Zhou Suzi di seluruh alam surga abadi, tetapi bahkan dia tidak berdaya di hadapan Yan Tiga. Dia dilempar berulang-ulang oleh gesekan kuat Yan Tiga dan bekas cakar hitam kemerahan di tubuhnya sangat banyak sehingga menjadi pemandangan yang tak tertahankan. Pikiran Tai Yu menjadi kosong ketika Allah Suci runtuh di depan matanya dan Yan Tri meninju menembus jantung karena lenyapnya konsentrasi itu. Semburan darah keluar dari tubuhnya saat ia terlempar ke belakang seperti kantong darah yang bocor. Dia jatuh ke tanah dan tergelincir sejenak sebelum berhenti, meninggalkan jejak berdarah di mana dia melewati. Untuk sesaat, dia terlalu lemah untuk bangkit kembali. Teriakan sedih terus bergema di benaknya. Di mana bala bantuan kami? Mengapa bala bantuan belum ada di sini? Apakah kehendak surga bagi kita untuk mati? Tai Yu. Yang mulia Tai Yun berteriak ketika dia menerjang ke arah Yang mulia Tai Yu dan menembakkan energi. Tindakan itu membuat dia harus menanggung seluruh deretan tulang rusuk saat Vendoki mendaratkan serangan telapak tangan ke sisinya. Gemuruh. Prahara yang kuat melemparkan yang terhormat Tai Yu jauh, jauh ke kejauhan. Lari, lari, ugah. Petik 2. Teriakan Tai Yun terputus oleh pekikan putus asa. Yantu telah bergerak di belakangnya dan menembus tubuhnya dengan cakar. Kekuatan iblis Yama langsung membanjiri sarafnya dan melahap semua sisa hidupnya. Dia pria yang luar biasa. Itu hampir cukup untuk membuatku menangis. Petik 2. Yantu berkata sambil tertawa kecil. Dia menarik cakarnya dan mengubah mayat Yang mulia Tai Yun menjadi setumpuk go. Tai Yun Yang mulia Tai Yu mengucapkan kesakitan, tetapi dia tidak membuang waktu untuk melompat ke udara dan melarikan diri dengan marah. Dia tidak bisa membiarkan kematian Tai Yun sia-sia. Namun, pelariannya yang gila hanya berlangsung beberapa napas sebelum dia tiba-tiba berbalik. Setiap potongan energi yang dalam mendidih seperti gunung berapi yang marah, ia berlari ke arah Yun Che dengan mata paling ganas yang pernah dikenakannya dalam hidupnya. Tidak, saya adalah kepala penjaga. Adalah tugas tertinggi saya untuk melindungi realam surga-surga abadi, sebuah tanggung jawab yang bahkan lebih penting daripada hidupku sendiri. Saya tidak akan melarikan diri. Keputus asaan dan tekadnya mendorongnya ke batas kemampuannya. Dia hampir ditercepat saat dia berjalan menuju Yun Che. Tapi baik Yun Che maupun kianya yinger tidak berbalik untuk menanggapi dia. Seolah-olah mereka sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Yun Che masih tidak bereaksi ketika Yang Mulia Tae Yu hanya berjarak 30 meter darinya. Sementara itu, Yang Mulia Tae Yu telah mengumpulkan hampir semua energinya yang tersisa dan meninju dengan niat membunuh terbesar yang pernah ia kumpulkan dalam hidupnya. Para penghuni daerah surgawi timur dan orang-orang iblis memandang serempak. Bahkan Zosusi yang sedang terbawa di belakang guardiannya telah mendapatkan kembali sedikit kejernihan pikiran untuk menatap proyeksi dengan mata membelalak. Telapak tangan Tae Yu yang terhormat bergerak semakin dekat ke hati Yun Che tapi yang terjadi sesudahnya bukanlah ledakan destruktif dari kekuatan surgawi surga abadi. Dengungan itu begitu rendah dan lembut sehingga menyebabkan rasa gatal yang tidak nyaman di hati seseorang. Yun Che masih menghadap ke depan. Dia belum berbalik atau bahkan sedikitpun menyesuaikan postur tubuhnya. Namun, tangan kanannya menekuk ke belakang dan menyentuh. Dada Tae Yu yang terhormat. Tidak seorang pun, bahkan yang terhormat Tae Yu sendiri telah melihat bagaimana dia menggerakkan lengannya atau memadamkan kekuatan terakhirnya. Seolah-olah kontak itu telah membekukan ruang dan waktu yang mulia Tae Yu. Satu-satunya hal yang tidak terpengaruh adalah muridnya yang menyusut. Berdengung. Gelombang energi meledak dari lengan Yun Che saat api phoenix dan api gagak emas terbakar pada saat yang sama. Sesaat kemudian, mereka bergabung untuk membentuk api merah tua. Sebuah kabut hitam naik dari tubuh Yun Che selanjutnya. Api crimson berubah menjadi lebih gelap dan lebih gelap sampai menjadi benar-benar hitam pekat. Api hitam jarang terjadi, tetapi sulit untuk diwujudkan. Namun, api hitam yang dipanggil Yun Che begitu murni dan mendalam sehingga bahkan melalui proyeksi, para penghuni daerah di Fin Timur berpikir bahwa mereka menyaksikan neraka hitam yang membara. Medan perang tiba-tiba berubah sangat sunyi. Baik itu para murid alam surga abadi, orang-orang jahat dari alam bulan yang membara, atau ketiga leluhur Yama, semua orang. Menatap api seolah-olah dipaksa oleh kekuatan yang tak terlihat dan tak tertahankan. Api hitam pekat yang memantul di dalam pupil mereka perlahan berubah menjadi ketakutan yang tak terkatakan. Seolah-olah mereka akan mengubur mereka dalam kegelapan tak terbatas kapan saja. Ah, ugah, ah! Yang mulia Te Yu menjerit, tetapi ia lebih banyak berteriak karena takut dan putus asa daripada kesakitan. Api hitam pekat perlahan menyebar dari dadanya ke bagian lain dari tubuhnya. Te Yu sendiri dan seluruh dunia menyaksikan tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Tidak ada darah, tidak ada abu, tidak ada suara, bahkan tidak ada rasa sakit. Dia hanya menghilang perlahan karena api hitam. Yang mulia Te Yu terluka parah dan benar-benar kelelahan, tetapi dia masih pengawal surga abadi yang terkuat dan master surgawi tingkat 10. Tubuhnya secara harfiah adalah tubuh dewa. Bahkan 10 ribu gunung tidak bisa melukai rambut di tubuhnya. Namun, itu adalah fakta bahwa tubuh surgawi ini dikonsumsi sedikit demi sedikit menjadi ketiadaan. Kesadaran dan visinya sangat jelas sehingga itu kejam. Yang terhormat Te Yu berusaha melarikan diri dari kendali Yun Che, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan hal seperti itu. Untuk menyaksikan diri sendiri menghilang menjadi kehampaan. Itu semacam ketakutan dan keputus asaan yang tak bisa dipahami oleh siapapun kecuali korban itu sendiri. Keheningan memerintah kerajaan surga abadi untuk sementara waktu. Para penghuni merasa seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka karena terkejut, dan tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun atau mengambil langkah untuk menyelamatkan Te Yu. Yang bisa mereka lakukan adalah menggigil dari kepala ke kaki, dari luar ke dalam saat api hitam terus menggerogoti anggota tubuhnya. Kepalanya, semuanya. Tidak ada setitik debu pun tertinggal ketika kremasi akhirnya berakhir. Ketika api hitam mati, Yun Che perlahan menurunkan lengannya dan meletakkannya di belakang punggungnya. Dia tidak pernah berbalik untuk melihat korbannya, seolah-olah dia baru saja membakar seekor lalat yang bersikeras terbang sampai mati. Seluruh wilayah di Fintimur jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan juga. Ketakutan yang tak terkatakan merobek saraf mereka dan jalinan jiwa mereka. Bab 1727 banding 1727. Ketika Yun Che berduel Luo Changsheng dalam pertarungan terakhir dari Conestit God Battle, nyala api merah yang hampir menentang tatanan alam itu sendiri adalah apa yang ia gunakan untuk mengubah air pasang menjadi keuntungannya dan menanamkan ingatannya yang mengerikan ke dalam pikiran semua orang. Api hitam, iblis yang dia gunakan untuk membakar yang mulia Tayyuh hanya dalam beberapa nafas sejuta kali lebih menakjubkan daripada itu. Itu juga membuat mereka sadar bahwa delapan tahun yang lalu, Yun Che hanyalah roh surgawi yang menunjukkan potensi besar di antara teman-temannya di konvensi dewa yang mendalam. Saat itu, kata-kata pujian yang diberikan alam surga abadi kepada Yun Che sudah cukup untuk membuat mereka semua iri. Jika mereka berada di tempatnya, kemuliaan akan tetap ada di hati mereka seumur hidup. Tapi hari ini, membantai alam surga abadi dengan jentikan jari. Api iblis bencana abadi diciptakan dari hukum api dewa bidat dan hukum kegelapan eternal calamity of darkness. Itu adalah kombinasi dari aturan utama kedua hukum, api iblis yang melampaui semua hukum api yang ada di dunia. Saat itu, dia membutuhkan banyak waktu hanya untuk memanggil api merah tua. Hari ini, dia bisa memanggil api iblis dari bencana abadi, api yang jauh lebih kuat dari yang dia gunakan saat itu dalam waktu singkat. Jika Tayyuh berada dalam kondisi terbaiknya, Yun Che tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak mampu mengancam Yun Che atau kiannya yinger sedikitpun. Tidak hanya diamati dengan cara yang menyedihkan, dia juga dijadikan teladan dan batu loncatan untuk mendorong kekuatan iblis ke tingkat yang lebih tinggi. Yantri tiba-tiba melolong dan memecah kesunyian. Kekuatan iblis tuan tak tertandingi di seluruh primal caos. Memikirkan bahwa seorang guardian biasa akan berani mencemarkan sisik tuanku dengan jari-jarinya yang kotor, sungguh bodoh. Jihahaha. Petik 2. Tawa gila dan gila yang muncul setelah goncangan hebat mengubah seluruh dunia menjadi dingin dan menakutkan. Tai Yu. Zhou Suzi telah berteman dengan Yang Mulia Tai Yu selama puluhan ribu tahun. Fakta bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton Yang Mulia Tai Yu mati dengan cara yang menyedihkan menyebabkan mata Zhou Suzi yang sudah keabu-abuan kehilangan semua warna sekali lagi. Di sampingnya, ketiga wali juga berhenti di jalur mereka. Dengan kematian Yang Mulia Tai Yu, semua penjaga di surga kekal Dewa Realem telah mati. Bahkan jika mereka kembali dengan kecepatan tinggi, satu-satunya hal yang akan mereka temukan adalah puing-puing. Tuanku, mereka menatap kaisar surga Dewa Abadi dengan ekspresi paling gelap dan paling putus asa yang pernah mereka buat dalam hidup mereka. Sejak kapan orang iblis dari wilayah surgawi utara ini menakutkan? Mengapa orang-orang iblis ini benar-benar berbeda dari orang-orang jahat yang telah mereka lawan sampai sekarang? Bagaimana Yunce tumbuh begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Hanya beberapa tahun yang lalu, dia tidak bisa melakukan apapun selain melarikan diri ketika mereka memburunya di semua tempat. Hari ini, bahkan guardian terkuat mereka telah meninggal tanpa meninggalkan setitik debu di belakang. Apakah ini akhirnya? Apakah ini akhir dari surga abadi? Titik. Di utara daerah surgawi timur, di alam Song Salju. Alam utara adalah di antara yang paling awal untuk diserang oleh orang-orang iblis. Bahkan, sebagian besar dari mereka terlibat dalam kekacauan saat ini. Satu-satunya dunia yang masih damai adalah Snow Song Realem. Setiap anggota Ice Phoenix sekte-sekte saat ini sedang menatap proyeksi, menyaksikan sosok yang akrab namun asing di langit. Apakah dia benar-benar saudara senior Yun di Ice Phoenix di Finsec? Bagaimana, bagaimana dia menjadi sekuat ini? Dan menakutkan, seorang murid perempuan Ice Phoenix berkata dengan suara bergetar. Di sampingnya, Mu Feixue meliriknya sebelum berbisik, apakah dia benar-benar menakutkan? Bukankah kita seharusnya lebih takut pada orang yang mengantarnya ke negara bagian ini? Petik 2. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang ke latar es dan salju. Semua murid Ice Phoenix yang mendengarnya sudah lama dia hilangkan. Sepengetahuan mereka, Mu Feixue adalah orang yang sangat sosial sehingga dia bisa diam selama setengah atau bahkan sepanjang tahun. Di sisi lain, Mu Bingyun perlahan menutup matanya dan menghela nafas. Bagaimana kamu akan menghadapinya jika kamu di sini, saudari? Tiba-tiba batu diok es berbentuk Phoenix di dadanya menyala biru saat sebuah suara mendesak mencapai dirinya. Sekte Master, para penghuni alam bintang sekitarnya mulai menyadari bahwa orang-orang jahat tidak menyerang alam Song Salju. Praktisi asing yang tak terhitung jumlahnya dan kapal-kapal asing yang luar biasa melonjak ke ranah kita. Bahkan, kerusuhan sudah terjadi di perbatasan kita. Petik 2. Dimengerti? Jawab Mu Bingyun acuh tak acuh. Dia sudah mengharapkan ini sejak awal. Krumble. Titik. Tiba-tiba, seluruh alam dewa surga abadi mulai bergemuruh. Awan gelap yang menutupi langit menghilang dalam sekejap, dan kehadiran kuno dan perkasa muncul dari atas. Aura dan goncangan yang tidak biasa menghentikan pembantaian mengerikan yang terjadi di seluruh alam dewa surga abadi dan menarik bola mata dari penghuni wilayah surgawi timur yang tak terhitung jumlahnya lagi. Mata Yunce dan Kianye Yinger menajam dengan fokus. Menara tertinggi dari seluruh alam dewa, Eternal Heaven Tower yang panjangnya 150 ribu meter sedang bergetar. Saat kehadiran yang perkasa mendekat dengan cepat dari kejauhan, ia duduk di hati dan jiwa semua orang seperti benda fisik yang menuntut semua orang yang terkena dampaknya untuk berlutut di tanah dan menyembahnya. Sepasang murid perlahan membuka melintasi langit berlumuran darah. Mereka tampak seperti sepasang mata manusia, kecuali bahwa mereka memancarkan cahaya yang damai dan suci. Dimanapun mereka melihat, cahaya suci menghapus kekerasan, niat membunuh, dan ketakutan di hati setiap orang. Di luar alam dewa surga abadi, Zou Suzi perlahan berdiri dengan air mata mengalir di pipinya. Dia mengangkat tangannya ke udara dan berteriak dengan sedih, seorang cestor berdebar. Di dalam tanah berlumuran darah dari surga dewa abadi, murid-murid surga abadi berlutut ketika mereka melihat leluhur besar. Mereka ingin berteriak, tetapi satu-satunya suara yang keluar dari tenggorokan mereka adalah isak tangis. Harapan terakhir mereka akhirnya muncul, tetapi mereka sama sekali tidak bisa merasakan sedikitpun sukacita. Mata mereka penuh darah dan mayat, dan hati mereka putus asa. Berhenti, Yunce, petik 2. Suara transien datang dari atas. Itu adalah suara seorang wanita tua, dan itu terdengar kuno dan seluas mantra dari zaman dahulu. Saat suara mencapai era, setiap jiwa di wilayah surgawi timur merasa seperti mereka dibersihkan dari kotoran dan emosi jahat. Mereka secara tidak sadar melihat ke langit yang ingin mendengar lebih banyak dari suara yang luar biasa. Dia adalah roh mutiara surga abadi. Semua orang di dunia tahu keberadaannya. Itu adalah satu-satunya harta karun surgawi yang secara terbuka ada di dunia. Itu juga diakui sebagai makhluk terdekat dengan makhluk surgawi di seluruh primal caos. Namun, untuk pengetahuan dunia termasuk sebagian besar murid surga abadi, ini adalah pertama kalinya itu muncul di depan umum. Suara surgawi-surga abadi mutiara roh itu transenden dan mencakup segalanya. Pada saat itu, para penghuni daerah surgawi timur merasa seperti mereka telah menyaksikan turunnya dewa sejati kuno. Mereka tidak bisa menghilangkan rasa kecil, perasaan rendah hati, atau dorongan untuk berlutut ketika mereka menatapnya. Yunce mengangkat kepalanya juga, tapi dia tidak membalikkan tubuhnya untuk menghadapi roh surgawi secara langsung. Bahkan tidak ada sedikitpun rasa hormat atau ketakutan di wajahnya. Ketika dia membuka mulutnya, suara dingin, humoris keluar dari bibirnya. Kamu hanyalah roh mutiara surga abadi, dan kamu berani memandang rendahku dari atas, Tuhan Iblis. Turun dari sana, petik 2. Semua orang di wilayah surgawi timur tercengang. Siapa yang akan mengira bahwa Yunce akan berani berbicara dengan kasar dan kasar bahkan ketika dia menghadapi roh surgawi. Zhou Susi sangat marah sehingga dia hampir pingsan lagi. Mata surgawi di langit sedikit menyipit. Sepertinya itu tidak mengharapkan Yunce untuk bertindak begitu sombong bahkan setelah itu muncul. Yunce menyeringai dengan gelap dan sebelum api kemasan membakar tubuhnya. Matahari kemasan tiba-tiba muncul di langit. Diikuti oleh yang kedua, yang ketiga. Dia hanya berhenti ketika sembilan matahari yang menyilaukan muncul di langit. Itu adalah furi surga sembilan matahari. Para penghuni alam surga abadi merasa tiba-tiba turun ke neraka yang berapi-api. Bumi mulai menjadi hitam, dan mereka bisa mencium aroma tajam dari daging mereka yang terbakar. Jika hanya radiasi panas saja yang seburuk ini, itu tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika dia menjatuhkannya di alam dewa surga abadi. Turun. Yunce memesan lagi. Mata surgawi menghela nafas yang tenang dan menutup perlahan. Kemudian, bayangan sementara muncul di tanah. Yunce membuat gerakan mencakar dan mengusir heaven furi sembilan suns. Pada saat yang sama, dia akhirnya berbalik untuk melihat roh surgawi. Bayang-bayang itu tampak begitu tembus pandang sehingga mungkin menghilang pada hembusan angin, tetapi dia masih bisa melihat garis besar seorang wanita tua. Bayangan itu memiliki aura surgawi yang istimewa. Meskipun itu sangat pingsan dan tidak murni dibandingkan dengan milik He Ling, itu masih membuatnya keberadaan istimewa yang berdiri di atas kebanyakan makhluk hidup. Heh, Yunce terkekeh, kamu akhirnya keluar, dan di sini saya pikir anda akan bersembunyi di kulit kura-kura anda sampai akhir. Cih, petik 2. Roh mutiara surga abadi tidak pernah dipermalukan seperti ini, tapi dia tidak menunjukkan kemarahan terhadapnya. Dia berkata, Yunce, apakah kamu tidak takut bahwa hukum surga akan menghukum kamu karena dosa-dosamu? Hukum surgawi sialan itu lagi. Senyum Yunce gelap dan dingin. Dia benar-benar mulai berjalan menuju Eternal Heaven Pearl Spirit yang mengesankan. Hukum surgawi, katamu, apa-apaan itu, dan kamu pikir kamu ini siapa? Petik 2. Di mana anda dan hukum surgawi ketika bencana merah melanda, dan kaisar iblis kembali. Di mana anda dan hukum surgawi ketika saya menyelamatkan seluruh dunia. Di mana anda dan hukum surgawi ketika saya ditinggalkan oleh orang-orang yang saya selamatkan, ketika rumah dan keluarga saya jatuh ke dalam reruntuhan. Setiap kata yang dikatakan Yunce mengerikan dan menghancurkan jiwa. Kamu tidak muncul ketika musibah melanda. Anda tidak mengatakan sepatah katapun ketika surga abadi memimpin untuk menyembunyikan pencapaian saya dan melakukan segala daya mereka untuk menghentikan saya. Petik 2. Sekarang kamu keluar untuk berbicara kepadaku tentang hukum surgawi. Hahaha. Yunce tertawa seperti setan gila. Tidak hanya dia tidak merasa hormat terhadap roh surgawi ini sama sekali, semua yang dia tawarkan adalah cemohan dan penghinaan. Aku bertanya lagi, siapa yang kamu pikir kamu? Apa yang memberimu hak untuk menceramahiku? Petik 2. Petik 2. Roh mutiara surga abadi tidak bisa mengatakan apa-apa. Betul, dia tidak tahu bagaimana membantahnya sama sekali. Sementara itu, setiap praktisi yang mendalam di wilayah surgawi timur saling bertukar tatapan bingung satu sama lain. Kaisar setan apa? Siapa yang menyelamatkan dunia? Apa? Apa yang dibicarakan setan ini? Garis bawah 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 Bap 1728 banding 1728 Roh mutiara surga abadi berkata dengan acu tak acu ketika Yunce mendekatinya, konvensi dewa yang mendalam didirikan karena musibah merah tua. Ketika surga abadi surga surgawi dibuka, yang mulia ini menghabiskan semua kekuatan surgawinya untuk menumbuhkan jenius sejati wilayah surgawi timur untuk membuahkan hasil. Untuk itu, kami bahkan melarang murid-murid kami untuk memasuki tiga milenium di surga abadi. Petik 2 Kami bahkan menghabiskan banyak sumber daya kami untuk membangun formasi dimensi hebat yang mengarah ke tepi primal chaos. Petik 2 Surga kekalku berulang kali mengorbankan diri bukan karena mereka dapat mengambil untung darinya, tetapi karena itu akan melindungi dunia. Zou Suzy adalah seorang pria yang jarang melanggar janjinya, tetapi dia melanggar janjinya kepada Anda dan mengirim bayi jahat menjauh dari kekacauan primal. Mengapa? Karena dia berusaha melindungi kedamaian dan moral dunia. Untuk itu, ia akan mengorbankan integritas dan reputasinya sendiri. Petik 2 Kamu seharusnya sudah tahu ini. Surga kekalku telah bersumpah untuk melindungi sejak hari kerajaan ini didirikan. Hukum surgawi dan orang-orang primal chaos sebagai saksi kita, kita tidak pernah melakukan apapun atau membawa diri kita dengan cara apapun yang akan meninggalkan kita dengan hati nurani yang bersalah. Petik 2 Petik 2 Yunce membeku di jejaknya. Matanya yang setengah menyipit gelap dan tangannya sedikit gemetar. Kenangan semua orang memuji Zou Suzy karena menyergap Jasmine dan menjatuhkannya dari primal chaos diputar ulang di hadapannya. Seolah-olah mereka semua menderita amnesia pada saat yang tepat. Seolah-olah ada kehampaan di mana memori Jasmine menghancurkan celah merah dan menyelamatkan seluruh hidup mereka seharusnya ada. Seolah-olah yang bisa mereka ingat hanyalah upaya heroik dan suci Zou Suzy untuk menghancurkan bayi jahat. Bahkan janjinya yang rusak padanya dinyatakan sebagai pengorbanan besar untuk menyelamatkan dunia. Dia menatap tangannya, menatap jari-jari yang menggigil tak terkendali. Heh, dia benar-benar adalah roh mutiara dari Eternal Heaven Pearl. Orang yang kiannya yinger yakini sebagai leluhur agung surga abadi. Setelah bertahun-tahun, dia adalah satu-satunya yang berhasil membuatnya marah sepenuhnya hanya dalam beberapa kalimat. Dia mengepalkan tangannya dan mendongak lagi. Semua kemarahan pada ekspresinya dan matanya memudar menjadi senyum yang mengintimidasi. Dia menjawab dengan suara hangat dan lembut yang tak terduga, jika hati nurani Anda begitu jelas, mengapa Anda tidak mengungkapkan kebenaran kepada dunia setelah bertahun-tahun? Mengapa Anda melakukan segalanya dengan kekuatan Anda untuk menyembunyikannya? Oh saya tahu, itu harus demi perdamaian dan moral dunia lagi. Akan sangat memalukan jika orang-orang mengetahui bahwa itu adalah orang jahat, bidat dari jenis Anda yang menyelamatkan dunia. Apakah saya benar? Petik 2. Eternal Heaven Pearl Spirit. Petik 2. Heh, dia terkekeh. Jadi, Anda percaya Anda memiliki hak untuk menyimpan semua kemuliaan dan kehormatan untuk diri sendiri hanya karena Anda melakukan upaya yang tidak berguna, sedangkan orang-orang yang benar-benar menyelamatkan Anda dan seluruh alam dewa pantas mati. Tidak, harus mati, semua karena mereka tidak cocok dengan pandangan sempitmu tentang moralitas. Petik 2. Yunce membuka telapak tangannya, menari cahaya hitam di ujung jarinya. Yah, aku di sini sekarang, dan aku yakin bahwa dunia akan lebih baik jika moral ini dihapuskan dari dunia. Petik 2. Membunuh mereka semua. Niat mengerikan memenuhi langit sekali lagi ketika dia memberi perintah. Sama seperti kabut darah akan kembali, roh mutiara surga abadi menghela nafas dan mengusir emosi gelap yang membengkak dengan paksa. Lupakan, Anda dan saya tidak memiliki sudut pandang atau keyakinan yang sama. Tidak ada gunanya berdebat dengan Anda tentang hal ini. Petik 2. Yunce mengangkat lengannya dan menghentikan leluhur Yama dan burning moon kembali kepada praktisi. Begitu. Pada saat yang sama, Heling tiba-tiba berbicara di dalam benaknya. Tuan, saya yakin sekarang bahwa dia jelas bukan roh asal mula langit abadi eternal. Sudut alis Yunce berubah sedikit. Itu semua konfirmasi yang dia butuhkan. Roh mutiara surga abadi berkata, kamu memiliki alasan untuk menjalani jalan ini, tetapi kamu juga telah melakukan pembalasanmu di dunia ini. Apapun ketidakadilan yang Anda derita, utang itu seharusnya sudah dilunasi, benarkah saya? Dalam hal ini, maka saya percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk menarik diri. Petik 2. Hehehe, Yunce tertawa lagi dan melirik ke depan. Tuan Iblis ini memerintahkan setiap orang, setiap binatang dan setiap tanaman untuk dihukum mati beberapa saat yang lalu. Di mana saya harus meletakkan wajah saya jika saya harus menarik pesanan itu sekarang. Petik 2. Juga, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kau menyuruhku berkeliling. Petik 2. Ini adalah kesepakatan, bukan perintah, roh mutiara surga abadi berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia adalah makhluk yang perkasa, dia tidak akan pernah menggunakan kata, mohon, kepada siapapun. Kesepakatan, secara harfiah adalah yang terendah dari yang terendah yang bisa dia lakukan. Itu juga satu-satunya pilihan yang dia miliki mengingat situasi yang dia alami. Kamu telah membunuh semua guardian dan tetua yang menjaga wilayah ini. Hampir tidak ada adjudikasi dan penguasa surgawi yang tersisa. Ada pun sisanya, mereka hampir tidak ada artinya bagi Anda. Jika Anda dan orang-orang iblis mundur sekarang, yang mulia ini akan memberi Anda satu permintaan. Petik 2. Jelas, roh mutiara surga abadi mencoba untuk melestarikan garis keturunan apapun yang tersisa di alam surga-surga abadi dan alam itu sendiri. Mungkin sebagian besar adalah reruntuhan sekarang, tetapi itu masih merupakan wilayah leluhur mereka. Tidak ada yang bisa menggantikan akar seseorang. Bagus sangat bagus. Mata Yunce menjadi gelap karena kegembiraan. Tanpa mengonfirmasi jenis permintaan yang dapat disetujui oleh roh mutiara surga abadi. Ia berkata, Anda benar-benar adalah roh surgawi dari mutiara surga abadi. Tawaran yang Anda buat jauh lebih menarik daripada kebanyakan. Petik 2. Kehidupan kotor ini mungkin berharga bagimu, tapi mereka hanyalah sampah menjijikan yang aku bahkan tidak ingin melangkahi karena noda yang akan mereka buat. Saya dengan senang hati akan menukar mereka untuk sesuatu yang bernilai bahkan nilai terkecil sekalipun. Petik 2. Para penghuni alam surga abadi mengertakkan gigi mereka cukup keras untuk mematahkannya. Itu adalah kehormatan terbesar mereka untuk terlahir sebagai penghuni realem surga abadi. Mereka tidak pernah dipermalukan seperti ini oleh siapapun. Mengesampingkan emosi dan penghinaan, mereka tidak berani bersuara. Mereka bahkan merasakan kebebasan. Sebelum ini, mereka satu langkah menjauh dari neraka. Sekarang, sepertinya mereka bisa menghindari kematian selama mereka menyetujui kesepakatan dengan iblis. Roh mutiara surga abadi berkata, Jika kamu mundur sekarang, yang mulia ini bisa memberimu. Pokoknya, ini dia, Yunce memotong Eternal Heaven Pearl Spirit tanpa ampun, suaranya yang menggelegar melebihi suara megah yang terakhir. Permintaan saya sangat sederhana. Dia mengulurkan tangan ke arah roh mutiara surga abadi dan berkata, Aku ingin setengah kepemilikan mutiara surga abadi. Bayangan itu tampak berkedip-kedip. Para praktisi mendalam dari wilayah surgawi timur di dalam dan di luar alam surga abadi berubah menjadi mengendur saat diminta. Seluruh dunia tahu bahwa alam surga abadi dewa didirikan karena mutiara surga abadi. Itu adalah artefak yang memungkinkannya untuk menjadi kerajaan raja yang terkenal. Sebelum penampilan Yunce, itu juga satu-satunya harta karun surgawi yang mendalam yang diketahui seluruh dunia. Bukan hanya itu elemen penting dalam pendirian alam surga abadi dan sejarahnya, itu adalah jiwa alam surga abadi dan kebanggaan seluruh wilayah surgawi timur. Untuk memberikan setengah dari kepemilikannya adalah untuk memberikan setengah dari mutiara surga abadi. Itu berarti bahwa Yunce dan alam surga abadi memisahkan inti dan jiwa dari alam surga abadi menjadi dua. Yunce, untuk pertama kalinya, roh mutiara surga abadi terdengar marah. Alam surga abadi bisa menyerahkan apapun kecuali. Diam, Yunce memotongnya lagi, senyum menakutkan dan mencibir menari-nari di bibirnya. Anda mungkin berpikir ini adalah kesepakatan, tetapi jangan salah mengartikannya. Ini adalah bagian terakhir dari rasa kasihan dan kebaikan yang saya miliki untuk wilayah Anda. Petik 2. Kamu tidak punya hak untuk menawar denganku. Petik 2. Bayangan Eternal Heaven Pearl Spirit berkedip seperti lilin di angin. Tentu saja, kamu bebas untuk menolak permintaanku. Senyum Yunce tumbuh lebih menakutkan. Aku yakin aku akan menikmati realam surga abadi yang tak bernyawa, lebih dari setengah mutiara yang rusak. Hehehe. Bahkan tidak memberi waktu bagi roh mutiara surgawi abadi untuk mengatakan bagiannya, dia mengulurkan tiga jari dan melanjutkan. Yah, kamu adalah roh surgawi, jadi aku akan memberimu sedikit wajah. Tiga nafas. Petik 2. Anda memiliki tiga nafas untuk memutuskan apakah alam surga abadi akan bertahan pada kaki terakhirnya atau mati sepenuhnya. Master Iblis ini memberi Anda hak untuk membuat keputusan besar ini. Salah satu jarinya sudah membungkuk ke bawah bahkan ketika dia mengeluarkan tawa gelap. Petik 2. Surga yang abadi mutiara roh tidak pernah sebesar ini dalam hidupnya. Ketika Yunce membuktikan dirinya dalam konvensi dewa yang mendalam, dia telah memberikan perhatian dan pujian yang besar kepadanya. Dia sangat menantikan masa depannya. Ketika dia tidak memasuki alam surga-surga abadi, dia telah menyesali itu sebagai salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ketika dia menyelesaikan musibah Kaisar Iblis, dia senang atas namanya. Ketika dia menjadi orang Iblis, dia menyesali kehilangan dirinya. Dia telah melihat dan mengalami terlalu banyak dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa mengubah ini secara drastis dalam waktu singkat. Tidak ada yang pernah bisa mengantarnya ke sudut seperti itu. Yunce menekup jari kedua, dan aura hitam, pembunuh mulai menyebar dari orangnya. Sambil mendesah tak berdaya, roh mutiara surga abadi menyerah dan berkata, Baiklah, yang mulia ini menyetujui permintaanmu. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa memalukannya menyerahkan setengah dari mutiara surga abadi ke orang luar, tapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya pada saat ini. Setidaknya Yunce tidak memaksanya untuk menyerahkan Eternal Heaven Pearl kepadanya sepenuhnya. Itu benar-benar tidak dapat diterima. Selain itu, dia adalah roh mutiara surga abadi. Tidak ada entitas asing yang bisa bersaing dengannya ketika datang ke koneksi seseorang ke mutiara surga abadi. Dia menyerahkan setengah kepemilikannya, ya, tapi dia bisa mengambilnya kembali kapan saja dia mau jika dia merasa waktunya tepat. Yunce menekup jari ketiganya sebelum tertawa keras. Hahaha, kamu benar-benar adalah roh surgawi dari mutiara surga abadi. Berbeda dengan para idiot di alam surga abadi, Anda mampu membuat keputusan yang paling bijaksana. Petik 2. Bertentangan dengan tawanya, keputusasaan keabu-abuan, dan kegembiraan karena dilepaskan memenuhi wajah setiap penghuni surga abadi. Apakah mimpi buruk dan bencana ini akhirnya berakhir? Tapi biaya, penghinaan. Tidak ada pilihan, bayangan yang adalah roh mutiara surga abadi mengangkat lengannya di depan mata seluruh wilayah surgawi timur. Ada kilatan putih, dan mutiara putih pucat jatuh dari langit. Itu tidak lain adalah harta karun surgawi keempat, mutiara surga abadi. Seperti kebanyakan orang, ini adalah pertama kalinya Yunce melihat bentuk aslinya. Mirip dengan sky poison pearl, itu hanya sebesar kepalan tangan. Kabut putih bisa terlihat beredar di dalam mutiara bercahaya. Sulit untuk percaya bahwa objek sekecil itu dapat mengandung ruang tanpa batas dengan hukum waktunya yang unik, reality divine heaven realm. Ini adalah mutiara surga abadi. The eternal heaven pearl spirit tidak repot-repot untuk bertele-tele. Kamu adalah penguasa pearl poison pearl. Saya yakin Anda sadar bahwa ruang kesadarannya sangat luar biasa. Saya bisa menyerahkan setengah ruangnya kepada Anda, tetapi jangan salahkan saya jika Anda gagal menempatinya. Petik 2. Itu bukan urusanmu. Petik 2. Yunce menyeringai dan berjalan ke mutiara surga abadi. Dia kemudian meletakkan tangannya di permukaannya. Dia tidak bisa merasakan rasa penolakan. Kekuatan misterius yang menembus eternal heaven pearl juga sangat lemah. Itu karena ia telah menggunakan tiga milenium di surga abadi, seperti pearl poison pearl yang telah menghabiskan energinya. Mempertimbangkan aura primal chaos saat ini, akan butuh waktu lama untuk mengembalikan kekuatannya. Dan itu tidak akan pernah kembali ke bentuk yang dimilikinya selama era dewa. Atau setidaknya, itulah yang menyebabkan eternal heaven pearl tetap berada di tangan yang disebut eternal heaven pearl spirit ini. Di tangannya, nasibnya akan sangat berbeda. Sebuah sinar dangkal, menakutkan menyeramkan di belakang murid-murid Yunce sebelum dia memerintahkan, minggir. Meskipun telah mengambil keputusan, bayangan itu masih menggigil ketika tiba saatnya untuk mentransfer ke pemilikan harta karun yang mendalam. Suaranya merosot lebih rendah saat dia menyatakan, Yunce, kamu harus meninggalkan alam surga abadi bersama orang-orang iblis begitu kehendakmu menduduki setengah dari mutiara surga abadi. Anda dan iblis Anda tidak boleh melangkah ke alam surga abadi untuk 10 milenium berikutnya yang akan datang juga. Petik 2. Jangan lupa bahwa sumpahmu disaksikan oleh semua orang di dunia saat ini. Dia tidak menuntut Yunce untuk meninggalkan keinginannya untuk membunuh Zhou Suzi dan penjaga lainnya. Dia tahu betapa dia membenci kaisar dewa. Untuk bertanya itu mungkin malah menjadi bumerang bagi dirinya. Selain itu, dia sudah menyiapkan perlindungan untuk Zhou Suzi dan waktu untuk alam surga abadi untuk pulih kembali. Itu sebabnya dia menuntut Yunce dan orang-orang iblisnya untuk tidak mengambil langkah ke alam surga abadi selama 10 ribu tahun. Itu juga alasan mengapa dia tidak mematikan formasi proyeksi raksasa ketika dia memanifestasikan dirinya. Itu agar Yunce tidak bisa mengingkari janjinya tanpa mempublikasikan dirinya sebagai pelanggar. Tentu, Yunce setuju segera sebelum nyengir padanya. Apa yang salah? Oh, kamu takut aku akan melanggar janjiku. Hahaha. Dia tertawa sembarangan sebelum menyapu pandangan mencemoh tanah yang compang kemping di sekitarnya. Aku adalah master iblis yang memerintah wilayah Divin Utara. Setiap kata yang saya ucapkan mewakili kehendak tertinggi kegelapan. Petik 2. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan melanggar sumpah suci saya untuk Anda dan jenis Anda yang kotor? Apakah Anda berpikir bahwa janji saya sama tidak berartinya dengan anjing tua surga abadi Anda itu? Petik 2. Roh Mutiara surga abadi berhenti berbicara dan mengangkat lengannya. Cahaya putih mengelilinginya saat dia menarik jiwanya dari ruang kesadaran Mutiara surga abadi. Seperti yang dijanjikan, dia telah menyerahkan setengah dari ruang kesadaran Mutiara. Hehehehe. Di luar alam dewa surga abadi, Zosuzi terkeke sedih saat dia memejamkan mata karena kesakitan. Sejak dasar dari kerajaan raja yang merupakan alam dewa surga abadi, setiap generasi keluarganya telah menikmati kemuliaan dan rasa hormat yang tak tertandingi. Tetapi hari ini, leluhurnya sendiri harus membersihkan kekacauan dan membuang semua harga dirinya hanya untuk membelikan mereka secuil harapan dan kelegaan. Betapa sedihnya itu. Dia tidak akan pernah memiliki wajah untuk kembali ke alam surga abadi dan bertemu leluhur agungnya lagi. Setelah menyelidiki perubahan yang terjadi di dalam ruang kesadaran Eternal Heaven Pearl sejenak, Yun Che tiba-tiba menarik kesadarannya dan bergumam, He Ling. Kesadaran He Ling segera menyelinap ke Eternal Heaven Pearl. Hanya butuh sesaat untuk menempati setengah ruangnya. Dengan kompatibilitas sempurna. Saat itu, San Si telah menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa He Ling adalah satu-satunya makhluk di seluruh dunia yang bisa menjadi roh racun mutiara racun langit. Itu sama untuk mutiara surga abadi dan sisa harta karun surgawi yang mendalam. Yun Che membuka matanya dan melepas telapak tangannya dari Eternal Heaven Pearl perlahan. Sudut bibirnya perlahan melengkung membentuk senyuman menyeramkan, dia meneriakan perintah yang paling kejam dan tak berperasaan. Membunuh mereka semua. Garis bawah 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 Bab 1729 Banding 1729 Perintah Tuhan Iblis mengejutkan semua orang di alam surga-surga abadi. Bahkan, itu mengejutkan semua iblisnya juga. Setelah itu, Yan Tri mengeluarkan suara melengking, praktis merobek-robek jiwa. Dia menukik ke bawah saat dia memotong udara dengan kedua cakarnya. Detik berikutnya, dia telah merobek luka terbuka di ruang yang lebarnya mil, memadamkan kehidupan para murid surga abadi yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai leluhur yama, keberadaan agung yang bahkan Kaisar Dewa No. 1 di wilayah Surgawi Utara harus berlutut dan berpidato sebagai leluhur, bertukar pukulan dengan para praktisi mendalam di bawah alam guru suci praktis merupakan penghinaan. Baginya, membantai sisa-sisa alam surga abadi Dewa tidak berbeda dengan memotong beberapa sayuran. Namun, untuk leluhur tiga yama saat ini, kata-kata Yunce seperti dekrit surgawi yang absolut, jadi apa harga martabat mereka bahkan. RUUUMMMMBLE Badai gelap yang tak terhitung jumlahnya segera meletus di dunia yang baru saja menjadi tenang kembali. Kabut darah, deru kesengsaraan, suara pertempuran, isak tangis. Terdengar di udara saat alam Dewa Surga Abadi yang berpikir bahwa mereka akhirnya mendapatkan istirahat tanpa ampun didorong ke dalam jurang kehancuran yang bahkan lebih dalam. Bantuan yang sangat mereka harapkan belum datang. Para tetua penjaga dan surga abadi yang telah melindungi mereka semuanya telah mati dan hanya ada sedikit adjudikasi dan penguasa surgawi yang tersisa. Semua cahaya telah menghilang dari alam Dewa Surga Abadi, dan ketika kegelapan yang mengerikan turun ke atas mereka, bahkan melarikan diri telah menjadi kemewahan yang luar biasa yang tidak bisa mereka impikan. Sementara Burning Moon Realm telah kehilangan beberapa utusan surgawi dan Burning Moon Burning Moon mereka, tetapi inti dari kekuatan mereka, para pelahap bulan. Pada dasarnya keluar tanpa cedera berkat peningkatan, bencana dan kemalangan, dan dukungan dari tiga leluhur yama. Hanya Lida Opian yang menderita cedera serius dan sisa pelahap bulan bahkan tidak memiliki goresan pada mereka. Bahkan ketika roh Mutiara Surga Abadi jelas merasakan setengah dari ruang kesadaran dalam Mutiara Surga Abadi yang diduduki, dia juga menyaksikan alam Surga Abadi Dewa-Dewa diubah menjadi api penyucian sekali lagi. Seolah-olah citranya terperangkap dalam badai dahsyat saat ia bergetar dengan intensitas yang luar biasa. Yunce, kamu. Ha 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 ha. Apa yang menjawabnya adalah tawa liar Yunce. Mata Yunce tidak mengandung sedikitpun rasa bersalah meskipun dia telah kembali pada kata-katanya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan sukacita dan penghinaan yang amat sangat. Bagaimana dengan saya? Aku adalah master iblis dari utara, penguasa semua iblis di alam semesta. Di matamu, aku tidak lebih dari iblis rendahan dan jahat yang tidak memiliki seluruh umat manusia. Namun kamu sebenarnya sangat mudah percaya pada janji iblis sepertiku. Disinilah aku, berpikir bahwa roh Mutiara harus cukup cerdas. Tapi ternyata, Anda tidak berbeda dengan anjing tua Eternal Heaven itu. Kalian berdua bodoh dengan omong kosong untuk otak. Ha 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 ha. Petik 2. Guncangan gambar mulai tumbuh semakin keras. Mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa dia masih akan merasakan emosi yang begitu kuat setelah dia menjadi roh Mutiara surga abadi. Dia belum pernah merasakan kemarahan seperti itu sebelumnya, bahkan ketika dia masih hidup. Yunce, suaranya tidak lagi pingsan dan tidak jelas, sekarang menjadi sedalam dan seberat air yang tergenang. Kamu masih punya jalan keluar pada awalnya, tapi sekarang, Anda tidak hanya membasahi tangan Anda dalam dosa dan darah, Anda bahkan telah kembali pada kata-kata Anda di depan semua orang di wilayah surgawi timur. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin tenggelam dalam kebobrokan yang bahkan langit dan bumi tidak akan mentolerirmu? Petik 2. Hum, Yunce melirik ke samping saat sudut bibirnya sedikit melengkung. Ini sangat aneh. Saya hanya memperlakukan Anda dengan cara yang sama bahwa realem surga abadi dewa memperlakukan saya. Apa yang membuat Anda sangat marah? Petik 2. Ini cukup untuk membuatnya sehingga bahkan langit dan bumi tidak bisa mentolerir saya. Sirkulasi kabut putih pucat menjadi hirup pikup dan tidak teratur. Pada akhirnya, gambar ini hanya proyeksi, tetapi jelas bahwa tubuh sejati dalam Eternal Heaven perlu telah mencapai puncak kemarahannya. Yunce, suaranya berubah lebih dalam dan lebih berat, dan sekarang ia mengandung sedikit ratapan sedih. Yang mulia ini mempercayaimu karena aku percaya bahwa sifat aslimu di bawah semua kegelapan itu masih dari anak dewa yang kamu miliki sebelumnya. Petik 2. Dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi roh telah menghilangkan kata mesias dari gelar sebelumnya. Saat itu, gelar dewa anak mesias telah dianugerahkan kepada Yunce oleh Zhou Suzi. Dia juga orang yang paling sering menggunakannya, orang yang paling bersemangat tentang hal itu. Tapi sekarang, apakah semua wulas asih dan kebaikan di hatimu benar-benar menjadi debu setelah hanya beberapa tahun yang singkat berlalu. Kebaikan dan kasih sayang, Yunce tampak seperti dia telah mendengar lelucon besar, senyumnya begitu lebar sehingga hampir membelah wajahnya. Apakah Anda benar-benar berhak untuk mengatakan dua kata itu kepada saya? Adakah orang di surga kekalmu yang layak membicarakan dua kata itu bersamaku? Petik 2. Roh mutiara surga abadi. Petik 2. Saya memiliki terlalu banyak hal yang dikenal sebagai kebaikan dan belas kasih saat itu. Sungguh konyol, kata Yunce dengan tawa yang dalam dan dingin. Tapi kamu, yang mengibarkan panji kebenaran, yang perlahan-lahan menarik benda-benda ini keluar dari tubuhku dengan cara yang paling hina dan kejam, yang benar-benar membunuh mereka di hatiku. Sekarang kalian semua telah memaksaku untuk menjadi setan, kamu benar-benar berani bertanya kemana kebaikan dan belas kasihku telah pergi. Mata Yunce yang gelap dan suram melebar saat dia menatap mutiara. Aku juga ingin tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Kemana mereka pergi? Dimana mereka? Petik 2. Petik 2. Saya melihat bahwa pembicaraan lebih lanjut adalah sia-sia. Tapi kau terlalu cepat merayakannya. Petik 2. Citra Roh Eternal Heaven perlahan-lahan menjadi pingsan saat sedikit isyarat mengejek terdengar di suaranya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia ini akan percaya semua yang kamu katakan? Jika kamu pergi setelah mengucapkan kata-kata itu, Yang Mulia ini akan menghormati janjinya. Namun, hati nurani Anda sudah mati dan kata-kata Anda tidak bisa dipercaya, jadi jangan salahkan Yang Mulia ini. Karena tidak berperasaan. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, dia segera menarik kembali kesadarannya ke mutiara. Kabut putih di dalam Eternal Heaven Pearl segera mulai berputar. Kesadaran Eternal Heaven Pearl Spirit tiba-tiba berubah menjadi badai jiwa yang sangat menakutkan ketika dia bergegas menuju jiwa yang baru saja menempati setengah dari kesadarannya. Eternal Heaven Pearl Spirit telah ada selama ratusan ribu tahun, jadi bahkan ketika dia bersumpah di depan seluruh wilayah surgawi timur, bagaimana dia bisa benar-benar menaruh kepercayaan penuh pada Yun Che dan tidak memiliki kartu truf di atasnya lengan dan ini juga menyangkut artefak yang sama pentingnya dengan mutiara surga abadi. Alasan utama dia menerima begitu cepat adalah karena, kondisi, Yun Che adalah persis apa yang dia tuju. Karena Eternal Heaven Pearl adalah tanah kelahirannya dan dia sudah tinggal di dalam mutiara selama ratusan ribu tahun. Bahkan jika setengah dari ruang kesadarannya ditempati, mengingat kekuatan jiwanya yang kuat dan fakta yang telah dia bentuk dengan mutiara surga abadi selama beberapa tahun terakhir, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan dapat dengan paksa mengusir atau menghancurkan segala keinginan yang masuk ruang kesadaran mutiara dari luar. Dia bahkan bisa menggunakan ini untuk menyerang pikiran orang lain. Jadi dia akan menggunakan metode ini untuk melukai para atau bahkan benar-benar menghancurkan jiwa Yun Che. Namun, begitu dia akan dengan ganas melonjak menuju kesadaran yang menempati setengah lainnya dari ruang kesadaran Eternal Heaven Pearl, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu bukan jiwa Yun Che. Sebaliknya, itu adalah jiwa yang tidak dikenal yang bersinar dengan murni. Itu begitu murni bahkan tidak bisa merasakan setitik kotoran darinya. Ketika wasiatnya telah meninggalkan mutiara surga abadi dan, terwujud, di depan Yun Che, dia bisa merasakan bahwa setengah dari ruang kesadarannya telah ditempati oleh jiwa lain. Namun, ketika kesadarannya meninggalkan mutiara, dia tidak dapat merasakan jenis jiwa apa yang ada di dalam mutiara. Tetapi dia juga tidak merasa perlu memeriksanya. Karena satu-satunya orang yang mendekati mutiara surga abadi adalah Yun Che. Selain itu, dia pasti ingin memiliki artefak surgawi yang transcendent seperti mutiara surga abadi, jadi bagaimana dia bisa mencoba memalsukkannya dengan memasukkan jiwa orang lain. Namun, yang terjadi setelah kejutan itu adalah kejutan yang bahkan lebih dalam. Jiwa ini jelas-jelas baru saja memasuki bagian ruang kesadaran yang roh mutiara Eternal Heaven baru saja bersihkan, namun itu benar-benar menyatu dengan ruang kesadaran mutiara, membentuk ruang jiwa yang begitu stabil sehingga dia nyaris tidak bisa mempercayainya. Karena dia belum pernah mencapai kompatibilitas atau stabilitas seperti itu dengan ruang kesadaran Eternal Heaven Pearl meskipun telah tinggal di dalamnya selama ratusan ribu tahun. Jiwa roh kayu, namun, tangisan yang mengkhawatirkan segera mengikuti bisikan lembut awalnya. Roh kayu kerajaan. Pengetahuannya yang luas memungkinkannya untuk segera mengenali bahwa jiwa yang menempati separuh lainnya dari kesadaran Eternal Heaven Pearl adalah milik roh kayu kerajaan, suatu ras yang seharusnya sudah punah sejak lama. Dalam sejarah-sejarah, ras ini dikatakan sangat sedikit jumlahnya. Mereka telah mewarisi Dewi Penciptaan Kehidupan dan jiwa Aura Lisu, dan mereka adalah jiwa murni dan sederhana yang mencintai semua kehidupan. Ketika jiwanya menabrak ruang kesadaran yang menakutkan ini, dia tidak dapat menembus bahkan satu inci pun, tidak peduli seberapa keras serangan jiwanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat keputusan paling bodoh dalam hidupnya. Dia benar-benar memikat jiwa roh kayu kerajaan ke dalam kesadaran mutiara surga abadi. Dia tiba-tiba teringat bahwa tangan Yun Che telah melintas dengan cahaya aneh ketika menyentuh mutiara surga abadi. Dia berpikir bahwa dalam ketamakannya. Serangan balik healing dimulai sekarang. Jiwanya telah langsung memasuki bagian lain dari ruang kesadaran Eternal Heaven Pearl. Jika itu didasarkan pada kekuatan jiwa mereka sendiri, dia secara alami jauh lebih lemah daripada roh mutiara surga abadi. Namun, dia bahkan tidak perlu terlibat dalam bentrokan jiwa dengan roh mutiara surga abadi. Dia hanya memperluas kesadarannya ke bagian lain dari ruang kesadaran seperti itu terdiri dari jutaan aliran kecil air yang mengalir. Jika dibandingkan dengan kemurnian jiwanya sendiri, jiwa Eternal Heaven Pearl spirit tampak benar-benar kotor. Dengan demikian, saat ruang kesadaran Eternal Heaven Pearl bersentuhan dengan jiwa healing, itu segera bereaksi seperti pohon kering. Itu meninggalkan jiwa yang awalnya menempatinya dengan pikiran saat itu dengan rakus membentuk perjanjian dengan jiwa healing. Intuisi healing benar pada uang. Roh saat ini di dalam Eternal Heaven Pearl bukanlah roh asalnya. Namun dia kebetulan terpikat dalam jiwa yang memiliki kompatibilitas yang hampir sempurna dengan mutiara surga abadi. Jiwa yang bisa dikatakan sebagai satu-satunya jiwa yang kompatibel sempurna di era saat ini. Ruang kesadaran di dalam mutiara secara bertahap ditaklukkan. Itu adalah proses yang lambat tapi tak tertahankan. Jiwanya perlahan-lahan ditinggalkan, diperas, dan ditolak. Akhirnya, suaranya mulai meraung keras di dalam ruang kesadaran Eternal Heaven Pearl. Kamu siapa? Sebagai roh kayu kerajaan yang murni, mengapa? Kamu benar-benar membantu setan jahat dan jahat. Petik 2 Healing tidak menanggapi tangisannya. Dalam rentang pendek dari seratus nafas, jiwanya sudah menempati 70% dari ruang kesadaran Eternal Heaven Pearl. itu mulai berdenyut secara naluriah. Semangat asalnya telah dihancurkan tetapi jika ia dapat memperoleh jiwa yang lengkap dan sempurna, ia dapat mencapai kelahiran kembali yang benar dan dengan cepat memulihkan kekuatan aslinya. Sebagai dewa di antara artefak, keinginan ini tidak diragukan lagi adalah naluri terkuatnya. Sebagai roh kayu kerajaan, penerus dewi penciptaan kehidupan, mengapa kamu membantu orang-orang iblis itu? Mengapa kamu membantu para iblis? Dia berteriak dengan suara bingung ketika dia mengulangi pertanyaannya dengan sedih. 80 persen, 90 persen. Heling akhirnya berbicara dengan jiwanya, aku sudah lama kehilangan semua kepercayaan di dunia ini. Bahkan jika itu akhirnya dihancurkan, bahkan jika itu mengalami kelahiran kembali. Selama itu adalah kehendak tuanku, aku akan membantunya menyelesaikannya. Petik 2. Suara jiwanya bergema di dalam ruang kesadaran mutiara surga abadi. Adapun spirit Eternal Heaven Pearl asli, jiwanya telah sepenuhnya dikeluarkan dari Eternal Heaven Pearl. Seluruh proses hanya memakan waktu 15 menit. Yunce mengulurkan tangan dan Eternal Heaven Pearl terbang ke arahnya atas kemauannya sendiri sebelum dengan lembut mendarat di telapak tangannya. Kabut putih perlahan-lahan menyebar dari mutiara sebelum bergabung menjadi sosok Heling. Wajahnya memerah karena kegembiraan ketika dia berkata, Tuan, saya. Saya berhasil. Petik 2. Baik sekali. Yunce tersenyum kecil padanya sambil perlahan mengangkat tangannya. Dia menunjukkan semua murid surga abadi yang putus asa, mengumumkan kepada semua praktisi mendalam dari wilayah surgawi timur, bahwa mutiara surga abadi telah menjadi miliknya, milik Yunce. Itu telah menjadi milik alam dewa surga abadi selama ratusan ribu tahun, tetapi hanya butuh 15 menit singkat bagi Yunce untuk menjadi Tuan Barunya. Ada pepatah, keputus asaan yang ada dalam keputus asaan. Para murid surga abadi yang masih berjuang melawan orang-orang iblis akhirnya sepenuhnya mengerti apa kata-kata itu ketika mereka menatap tangan Yunce dengan mata tak bernyawa. Sekarang setelah alam surga abadi dewa telah kehilangan mutiara surga abadi, dua kata, surga abadi, yang selalu membangkitkan kebanggaan luar biasa dalam hati mereka, langsung menjadi lelucon konyol. Awas, pada saat ini, tubuh kianya yinger tiba-tiba melintas ketika dia tiba di sisi Yunce. BOOOM Sebuah ledakan yang begitu keras dan hirup pikuk yang tampaknya menandai akhir dunia tiba-tiba bergema di langit. Eternal Heaven Tower yang panjangnya 15 ribu kilometer bergetar dan berayun, dan seluruh langit tampak bergetar keras karenanya. Tiba-tiba, sebuah retakan terbuka dari dasar menara. Itu mulai menyebar secepat kilat dan segera menutupi seluruh menara surga abadi dalam sekejap mata. Setelah itu, ledakan bumi yang mengguncang-mengguncang udara dan menara surga abadi, menara tertinggi di alam dewa, mulai pecah menjadi dua. Kedua belah pihak runtuh ke tanah, tetapi ketika mereka jatuh, mereka pecah menjadi pecahan yang memenuhi langit. Pilar cahaya putih bergegas keluar dari pusat menara yang hancur. Dalam cahaya putih itu, sosok kuno berjubah putih dengan rambut putih yang mengalir dapat terlihat, cahaya surgawi yang aneh memancar dari tubuhnya. Meskipun wajahnya sangat kuno, semua orang masih bisa tahu bahwa ini adalah seorang wanita. Setelah surga abadi memuridkan dan raja kerajaan wilayah surgawi timur bisa membedakan wajahnya di bawah cahaya putih itu, mereka semua tercengang tanpa perasaan. Sosok ini, wajah ini, sangat terukir dalam catatan sejarah reality heaven heaven god, serta banyak catatan sejarah lain yang ditemukan dalam realm god. Ketika mereka menatapnya, kata-kata yang telah terukir dalam catatan sejarah itu terngiang-ngiang di benak mereka, setiap kata bergema dengan kekuatan tak berbentuk yang memberi setiap orang dorongan bab 1730 banding 1730. Itu, itu, pendiri alam surga abadi, seorang raja kerajaan yang lebih tinggi berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Itu tidak mungkin, benar, jika itu dia, bagaimana dia hidup selama ini? Mungkin dia hanya terlihat seperti dia. Petik 2. Juga, mengapa dia sangat mirip dengan roh mutiara surga abadi? Mungkin alasan dibalik keabadiannya adalah Petik 2. Titik. Semua orang terkejut untuk kedua kalinya sebelum mereka bahkan mendapatkan kesempatan untuk pulih dari keterkejutan yang Eternal Heaven Pearl diambil alih oleh entitas lain. Hebat, leluhur, di luar alam surga abadi, dewa penjaga sedang menatap langit dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Tuanku, apakah, apakah dia benar-benar leluhur hebat? Wali lain bertanya dengan suara bergetar. Zoe Suzy memejamkan matanya sebelum menjawab pertanyaannya dengan tenang, roh mutiara surga abadi sebenarnya sudah hampir mati ketika akhirnya menerima leluhur besar sebagai tuannya. Petik 2. Selama tahap terakhir dari perang kuno antara para dewa dan iblis, Evil Infant telah mengeluarkan Myriad Tribulation, menggunakan Sky Poison Pearl dan membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan arwah artefak. Mutiara racun langit hanya mulai menumbuhkan kekuatan surgawi setelah Helling menjadi roh asal baru. Semangat aslinya sudah lama mati. Dalam kasus Eternal Heaven Pearl, roh asalnya diracuni oleh kesengsaraan abadi. Meskipun itu tidak segera binasa, racun itu terus-menerus menggerogoti tubuhnya sampai menjadi lemah dan hampir mati pada saat ia menerima leluhur agung Eternal Heaven sebagai tuannya. Leluhur agung telah tinggal di mutiara abadi Eternal sepanjang hidupnya. Kebetulan leluhur agung hampir di akhir masa hidupnya ketika roh asal Eternal Heaven Pearl hendak mewariskannya. Oleh karena itu, roh asal mengakui jiwanya ke dalam ruang kesadarannya dan menggunakan Heart of Glass sebagai katalis untuk mengubah dirinya menjadi roh jiwa baru. Petik 2 Selama beberapa generasi, rahasia ini hanya diketahui kaisar langit surga abadi dan dua penjaga langit surga abadi yang paling penting. Roh Eternal Heaven roh jiwa tidak seperti roh artefak normal. Menurut pendapat Zhou Suzy, tidak ada jiwa fana yang bisa menjadi roh mutiara surga abadi yang baru. Nenek moyangnya berhasil hanya karena dia memiliki Heart of Glass Itu sebabnya dia tidak bisa mengerti bagaimana Yun Che bisa merampok mutiara surga abadi dari kendali leluhurnya, dan begitu cepat dan mudah sehingga itu tidak terpikirkan. Mata Zhou Suzy tumbuh semakin tidak fokus. Dunia berpikir bahwa mutiara surga abadi terus meminjamkan layanannya ke alam surga abadi karena persahabatannya dengan leluhur agung. Pada kenyataannya, mutiara surga abadi adalah leluhur agung kita, dan kehendaknya adalah kehendak abadi. Alam surga Petik 2 Selama surga abadi abadi leluhur besar tetap menjadi roh mutiara surga abadi, mutiara surga abadi akan selalu menjadi milik alam surga abadi. Jadi mengapa dan bagaimana dia? Kapan mimpi buruk ini akan berakhir? Semua wali tampak sangat terguncang. Jadi roh itu benar-benar benar-benar adalah leluhur hebat. Petik 2 Kali ini, Zhou Suzy tidak menjawab pertanyaan mereka. Matanya yang tidak fokus sama sekali tidak berwarna. Setelah leluhur agung diusir dari mutiara surga abadi, dia telah kembali ke tubuh aslinya yang disimpan di bawah menara surga abadi. Namun, tubuh aslinya sudah kehabisan umur sejak awal, dan ini akan menjadi pertama kalinya tubuh dan jiwanya bergabung kembali satu sama lain setelah ratusan dan ribuan tahun. Dia tidak ragu bahwa dia akan mengalami rasa ketidakcocokan yang kuat. Tidak hanya dia tidak dapat memanipulasi kekuatannya dengan baik, dia akan mati. Paling lama 2 jam. Ini adalah rally akhir hidupnya. Ledakan. Suara runtuh bergema seperti 10 ribu pasang surut menghantam pantai sekaligus. Bahkan daerah bintang di luar eternal heaven realm gemetar karena gerakan. Surga abadi leluhur agung perlahan membuka matanya saat dunia mati di sekitarnya seperti kiamat. Mata putih pucatnya bersinar dengan keilahian yang tak ada habisnya dan pengalaman kuno. Master setan Yunce, dia memulai sambil melayang dengan bangga di langit. Kamu adalah pembunuh keturunanku dan penjarah rumahku. Yang mulia ini akan membunuhmu bahkan jika kematiannya adalah. Begitu banyak omong kosong, Yunce memotongnya dengan tidak sabar. Yan Wan, Yan Tu, hancurkan dia. Dua air mata hitam muncul di ruang angkasa ketika Yan Wan dan Yan Tu menyerbu leluhur agung Eternal Heaven dan menyerangnya sebelum dia bahkan berhasil menyelesaikan kalimatnya. The Eternal Heaven leluhur hebat menyatukan kedua telapak tangannya dan menggumamkan sesuatu dengan pelan. Segel telapak tangan raksasa jatuh di kedua leluhur yama ketika dia membuat gerakan mendesak. Namun, segel telapak tangan itu terkoyak oleh cahaya hitam pada saat terbentuk. Tepat di belakang serangan yang hancur itu adalah lengan hitam bercahaya dan wajah Yan Wan yang bengkok dan keras. Pendiri alam Dewa Surga Abadi adalah praktisi terdalam terkuat di wilayah Surgawi Timur pada saat itu. Sampai hari ini, hanya segelintir orang yang pernah melampaui kultivasinya atau prestasinya. Meskipun demikian, dia bukan siapa dia ratusan ribu tahun yang lalu. Tubuh dan jiwanya telah terpisah selama ratusan ribu tahun. Tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung bersama dan menjadi sangat kompatibel. Bahkan yang lebih kejam adalah fakta bahwa dari segi usia, dia bahkan belum cukup umur untuk menyebut dirinya cucu leluhur Yama. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia masih bukan tandingan Yan Wan. Apalagi Yan Wan dan Yan Tu bersama-sama. Sebelumnya, Yan Wan tidak berminat melepaskan kekuatan penuhnya sedikitpun karena guardian tidak layak untuknya. Tapi leluhur agung surga abadi. Untuk pertama kalinya sejak dimulainya pertempuran, tangannya bersinar dengan cahaya hitam yang bisa menakuti iblis neraka Yama sejati. Sobekan. Sapuan kedua menembus cahaya putih di sekitar tubuhnya dan menyebabkan sesuatu retak dengan cara yang paling melengking yang bisa dibayangkan. Butir-butir darah segera mengalir keluar dari celah-celah di energi pelindung dan pakaian putih leluhur surga abadi. Hanya satu pertukaran yang diperlukan bagi Yan Wan untuk melukainya. Surga abadi-abadi kembalinya leluhur besar seharusnya menjadi mukjizat yang kuat, tidak seperti yang lain. Dia adalah penguasa dari mutiara surga abadi dan alasan alam surga abadi telah berdiri kokoh di wilayah surgawi timur selama ratusan dan ribuan tahun. Di mata tak terhitung banyaknya wilayah surgawi timur praktisi yang mendalam, dia sama tak tersentuh seperti dewa surgawi kunoroh. Yan Wan masih mencabik-cabik legenda yang seharusnya tak terkalahkan itu menjadi berkeping-keping dalam satu serangan. Yan Tu berikutnya setelah Yan Wan telah melukai leluhur agung Eternal Heaven. Cakar mengerikannya merobek-robek semua ruang di jalurnya dan mengirim wanita kuno terbang puluhan kilometer jauhnya, tapi sebelum dia bahkan bisa menarik napas, Yan Wan sudah menyerangnya lagi. Kekuatan menakutkan mereka leluhur agung Eternal Heaven telah bertarung dengan banyak musuh di masa lalu, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah sama menakutkannya dengan Yan Wan atau Yan Tu. Pertarungan antara master surgawi cukup mengerikan, tapi pertarungan antara kaisar dewa bahkan lebih buruk. Ruang kuat dari realem dewa hancur berulang kali sebelum kekuatan leluhur yama seperti itu hanyalah selembar kain tipis. Setiap kali mereka bergerak, bekas luka hitam dan lubang hitam memotong langit seolah-olah itu memiliki bentuk fisik. Untuk menghindari kekuatan mereka yang berdampak pada Yun Che, mereka sengaja menarik medan perang darinya. Meskipun leluhur agung surga abadi telah mencoba untuk membunuh Yun Che sejak awal, kedua leluhur yama begitu kuat sehingga dia terpesona oleh kekuatan mereka sejak awal. Dia tidak bisa menemukan satu kesempatan untuk melepaskan kekuatannya selain segel tangan awal itu. Para penghuni alam surga abadi, Raja Alam, dan para praktisi mendalam dari wilayah surgawi timur semuanya terpana ketika wanita malang itu dikirim terbang semakin jauh dari kampung halamannya. Jika Eternal Heaven leluhur besar telah meninggal beberapa ratus ribu tahun yang lalu, dia akan tetap menjadi legenda abadi bahkan jika alam surga abadi dihancurkan hari ini. Sayangnya dia masih hidup, dan dia tampaknya hanya dihancurkan sepenuhnya oleh Yan Wan dan Yan Tu. Kematian seorang legenda sedang dimainkan tepat di depan mata semua orang. Heh, Yun Che mencibir, kita mungkin tidak bisa menghentikannya jika dia menggunakan akal sehat dan melarikan diri, tapi tidak, dia hanya harus menyemburkan omong kosongnya dan bunuh diri. Dia tidak akan lari, kata Kian Yeyinger. Tanpa mutiara surga abadi untuk menopang hidupnya, tubuhnya akan layu, dan jiwanya akan menghilang paling banyak dalam dua jam. Ini hanyalah rally akhir hidupnya. Petik dua. Apakah begitu? kata Yun Che dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Kalau begitu kurasa kita harus membantunya dalam perjalanan. Petik dua. Tidak jauh darinya, Yan Tri meneriaki saudara-saudaranya dengan mengejek, dua pria tua mengeroyok seorang wanita tua. Di mana aibmu? Hantu-hantu tua. Petik dua. Pada saat itulah Yun Che memerintahkan, Yan tiga, bantu mereka. Petik dua. Ya Tuan. Yan Tri mengeluarkan teriakan aneh dan melompat ke udara. Dia kemudian muncul di belakang Eternal Heaven Great Ancestor dan menusukkan cakarnya yang hitam dan mengerikan ke jantungnya. Tentu saja, intervensi Yan Tri membuat segalanya menjadi lebih buruk baginya daripada sebelumnya. Pada titik ini, kesombongannya berubah menjadi sok. Dia mungkin tidak menunjukkan wajahnya selama ini, tapi dia tahu semua yang terjadi di dunia. Namun, dia bahkan tidak pernah merasakan seseorang yang dekat dengan ketiga orang setan ini sampai hari ini. Saat pakaian putihnya perlahan memerah, dan kekuatan surgawinya tumbuh semakin lemah sebelum kekuatan gabungan leluhur Yama, dia tiba-tiba teringat rumor gelap dari masa lalu. Dia mengeram, kamu adalah pendiri alam iblis Yama. Bekas luka hitam sepanjang lima kilometer menembus ruang dan tubuhnya tanpa ampun. Di balik kekuatan ledakan adalah wajah mengerikan Yan Tu, kamu tahu terlalu banyak. Kilatan putih mengalahkan Eternal Heaven Great Ancestor saat dia menghancurkan kekuatan gelapnya dengan paksa, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia berdarah di seluruh. Kemudian, Yan Wan memukulnya di belakang hatinya sebelum dia bisa melakukan apapun. Ledakan. Tanda cakar berdarah muncul di belakang punggungnya. Pada saat yang sama, tiga bola energi gelap meledak di depan dadanya. Surga abadi leluhur agung tersandung ketika beberapa semburan darah keluar dari mulutnya. Ketika dia melihat ke atas lagi, cahaya surgawi pada murid-muridnya hampir memudar. Dia mengerang, bagaimana, kamu meninggalkan, laut tulang dari kegelapan abadi. Dan mengapa, kamu menuruti, seorang junior, petik dua. Dia benar-benar adalah Eternal Heaven Great Ancestor dan spirit Eternal Heaven Pearl Spirit yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Dia diberi kredit, tetapi bukan rahasia Yunce. Bukan berarti itu akan mengubah nasibnya atau nasib surga abadi bahkan jika dia melakukannya. Dia sudah dipenuhi dengan luka, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan dirinya kehilangan nyawa dan jiwanya setiap kali dia berusaha sekarat tubuhnya untuk melepaskan kekuatannya. Dia menghela nafas panjang sebelum matanya bersinar putih. Ledakan. Ledakan kekuatan memutuskan dimensi diri mereka sendiri dan menjatuhkan ketiga leluhur yang jauh, jauh darinya. Kemudian, dia menatap Yunce dan mengucapkan kata-kata paling kejam dalam hidupnya, Iblis Tuhan Yunce, aku akan menyeretmu ke jurang maut bahkan jika itu adalah takdirku untuk berserak dalam ketiadaan. Kiannya yinger mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, dia akan meledakan pembuluh darahnya sendiri. Segel dia, Yunce menggeram. Tapi sudah terlambat, saat Eternal Heaven Great Ancestor mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia mulai bersinar seperti matahari yang menyilaukan sampai seluruh tubuhnya memutih. Kulitnya mulai retak ketika tubuhnya berubah menjadi debu sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, kekuatan sebesar langit itu sendiri mengelilingi lebih dari setengah alam dewa surga abadi dan semua orang di bawahnya. Kekuatan yang lahir dari saat keputus asaan sudah cukup untuk memusnahkan banyak orang Iblis dan keturunannya sendiri. Tapi ketiga leluhur Yama itu tidak bungkuk. Meskipun mereka tidak bisa menghentikan Eternal Heaven Great Ancestor meledakan pembuluh darahnya sendiri, mereka bereaksi segera dengan bergabung dengan kekuatan mereka dan menciptakan Yama Devil Barrier Raksasa di sekitarnya. Ledakan. Tubuh Eternal Heaven Great Ancestor meledak menjadi matahari putih, dan seluruh wilayah surgawi timur bergetar dari getaran. Tapi kekuatan putus asa yang dia perdagangkan menggunakan sisa-sisa terakhir hidupnya dan kemauan keras benar-benar terperangkap di dalam Yama Devil Barrier yang diciptakan oleh leluhur Yama. Mata ketiga leluhur Yama melotot dan wajah mereka bengkok karena tegang. Rasanya seperti sejuta badai mengamuk di dalam penghalang meskipun mereka telah mendorong kekuatan gelap mereka kebatas. Tapi mereka berhasil. Tidak ada jejak kekuatan itu yang berhasil lolos dari kurungannya. Satu napas. Dua napas. Sepuluh napas kemudian. Namun, hanya badai yang cukup kuat untuk meniupkan pasir ke udara yang berhasil menghindarinya, bukan kekuatan terakhir leluhur-leluhur agung. Yantri adalah yang pertama jatuh dari langit dan menghantam tanah di sebelah Yunce dengan berat. Namun, dia segera bangkit kembali dan menundukkan kepalanya di depan tuannya. Dia bertanya dengan takut, Apakah Anda tidak terluka, Tuan? Yunce menatapnya dengan dingin. Kamu bertiga melawan nenek tua yang sekarat, dan kamu membiarkannya meledakan pembuluh darahnya tepat di depan matamu. Apakah kamu melupakan rasa malumu di suatu tempat? Ketiga leluhur Yama menundukkan kepala mereka lebih dalam, terlalu takut untuk mengatakan sepatah katapun. Yunce secara harfiah satu-satunya orang di seluruh dunia yang memiliki keberanian untuk menyebut Eternal Heaven Great Ancestor sebagai nenek-nenek tua yang sekarat. Sementara itu, para praktisi mendalam dari wilayah surgawi timur terkejut. Mereka telah menyaksikan penampilan dan kehancuran leluhur agung Eternal Heaven dari awal hingga akhir, dan sekarang mereka juga menyaksikan tiga orang setan yang menakutkan yang mendorongnya untuk bunuh diri bertindak seperti anak-anak yang lemah lembut di hadapan Yunce. Kata-kata bahkan tidak bisa mulai menggambarkan bagaimana perasaan mereka saat ini.